Hai hostnya bagaimana cek diskusinya pakai timer atau gimana nih sabar sebelumnya untuk host coba lihat di list request ada enggak nama akun micosmeme itu masih nunggu satu lagi dunia Oh siap dua orang kami mulai izin saya ini hari ini berdebat dengan ATS ya Oh iya ATS edis oke edis itu berapa orang Hai Gorang dua orang tidak mewakili dokumen apapun tidak mewakili dokumen apapun nop tidak ya oke yang kedua saya dengar informasinya adalah profesi sebagai akademisi betul gimana profilnya bukan profil profesi profesi aja profesi Iya di bidang akademisi betul betul boleh tahu Pak ngajar dimana pada misi saya bukan pengajar saya masih mahasiswa Oh masih mahasiswa-mahasiswa mana UI 3 mahasiswa di daerah Tanjung Pinang daerah Tanjung Pinang semester Hai semester delapan fakultas filsafat siap Oke siap dua-duanya fakultas filsafat ya ya berarti sudah tahulah ya filsafat-filsafat klasik paripatetik dan sebagainya sudah siap Oke kalah bagi nos Ustaz Ali mana Ustaz Ali Bincang-bincang ringan kali ya saudara Zitu kenapa kemudian ada keinginan untuk berdiskusi dengan kami ya khususnya yang apa saya dapat jabrik dari anda kemudian untuk nantang diskusi apa sebenarnya latar belakangnya gitu kalau boleh tahu sebelum kita masuk ke diskusi inti saya dapat saya dapat info dari teman saya kalau nggak salah beberapa hari yang lalu Bang Zuma ada masuk ke grup saya dan disitu Abang Zuma memberikan sebuah pesan bagi yang berdebat silahkan tiketik tok jadi posisinya Abang yang nantang bukan saya Oh itu orangnya masuknya ya masukkan saya di grup Anda siapa ya saat minyak disitu terus ya masukkan saya siapa ya masukkan saya di grup itu siapa saya tidak tahu saya tidak bagian perkrutan nah itu dia masalahnya saya berpikir bahwa grup itu grup Oten Oh no bukan grup Oten sorry iya oke nggak papa dan dari informasinya Bang Zuma yang nantang gitu iya karena tadinya saya pikir itu adalah grup Oten kebetulan HP saya juga tidak menerima grup-grup yang tidak jelas seperti itu ya maksudnya tidak jelas itu tanpa pemberitahuan sebelumnya latar belakang dan tujuan berdirinya grup seketika saya tiba-tiba dimasukkan jadi saya mengatakan yang mau berdiskusi dengan Bang Zuma silahkan ke Tiktok tadi pemikiran saya grup itu grup grup Oten gitu kok dimasukkan ke grup Atheis tapi nggak papa kita diskusi aja gitu kita siapapun kita layani untuk berdiskusi selama itu niatannya baik salam satu Tuhan ya pengantar ini singkat para sahabat dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel di-like di-subscribe di-share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan semoga Allah memberikan selalu sikap istikamah salam satu Tuhan dan Allahu Akbar apa-apa bisa bakal lagi geranan filsafat teologi ya yang kiblatnya ketimur atau kebarat kebarat-kebarat berarti ini ya eh eh sebentar lawan kata orientalis itu namanya occidentalis oksiden ya berarti dia kualitatif ya bro kalau yang saya susun kualitatif kualitatif kan metodologinya deskripsi kan ya memang mantap sih memang mantep-mantep kalau baru sendiri kiblat atau kita faham aliran filsafatnya ke arah mana dominannya sebagai ideologi sebagai ideologi ke jilis mah oh hahaha mohon maaf kalau mau tahu tokohnya itu siapa Fredit Nietzsche atau lain yang lain saya pasti Nietzsche atau Ivan Taknov atau Giorgius siapa bro biasanya berambil referensi dari siapa jangan googling lah ketawamu neplus bikin dia enggak tertawa itu baku-barku asap-barku asap asap rokok iya Oh lagi ini lagi ngisip lagi ngisip oksigennya lanjut bisa perhatikan racun racun paru-paru gimana bro Fredit Nietzsche bro ya atau ada yang lain atau seperti jurgis atau seperti Ivan Taknov uh saya dulu naik Hai terkata sambil ngobrol sambil ngobrol ini ngobrol ngobrol biasa belum debat ini berbiasa belum debat belum lang pernah dengar nih juga gampang tuh Hai Nica Prabu Hai gadis dead gadis dead hehehe tapi bro ya sebenarnya bro maksud dari Fredit Nietzsche mengatakan bahwa Tuhan telah mati menurut bro yang sudah semester 8 ini sekedar ngobrol-ngobrol aja kita ya santai ya temen-temen kalian boleh menanggapi artinya adalah Tuhan tidak lagi mengambil fungsinya sebagai pengatur bukan pencipta ya pengatur disebabkan karena disebabkan karena sudah digantikan oleh manusia yang disebut sebagai uber manch uber manch uber manch taulah ya teori uber manch nya Fredit Nietzsche atau Tuhan yang telah mati itu maksudnya adalah Tuhan itu tidak ada menurut bro yang mana harus tahulah Bro gimana nanti disini nanti disirang berapa yang dua kedua ya Bro siap bro bro berarti Bro harus baca ulang Bro Hai karena siap bro pelan-pelan Pak sopir siap gas gun ini aku juga mau nanya Zeto Zeto sebelum sebelum Atheis sebelum enggak apa enggak punya Tuhan 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 Tuhannya siapa ya itu private Bang sorry Bang Oh gitu ya karena gini pertanyaan yang harem bagi anak filsafat itu adalah ditanya agamanya bener nggak bro itu orang banget emang ditanya tuh enggak boleh ditanya tuh agama-agama apa makanya rugi gerung tuh paling benci ditanya agamanya hahaha itu 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 paradoks nanti sebenarnya jadi Atheis tapi ditanya agama ya udah enggak pasti nggak punya enggak jadi jadi Zeto sebelum menantang Bang Zuma berdebat Apakah pernah melihat komal-komal debat seperti ini pernah ya sudah sudah kenal sudah kenal orang-orang di atas ini ya kira-kira sudah tahu kalau juga ngomong rumah Oke siap-siap-siap ini sembari sembari nunggu temen-temen ya Bro eh saya nggak tahu ya maksudnya gini Bro alasan Bro ingin ngajak dialog atau diskusi disebabkan karena ada satu peristiwa yang mendorong Bro atau mungkin karena karena ketertarikan Bro melihat kegiatan virtual ini debat lintas agama atau apa eh tapi yang mau ketertarikan karena ketertarikan dan ingin belajar Oh ketertarikan karena ingin belajar dengan tema apa Bro dengan tema tema yang diusung oleh Bang rumah barusan apa itu temanya temanya apakah Tuhan menciptakan manusia atau manusia menciptakan Tuhan Oke sebelum ke tema itu Zeto saya mau tanya ke kamu kamu kan mengapa ya membawa sebuah pandangan nihilisme apa perbedaan nihilisme dan skeptisme bisa nggak jelasin tersebut bahwa nihilisme adalah sebuah pandangan yang berakhir kepada kekosongan kalau skeptis skeptis semua dan suatu aku pandang yang tidak mudah menerima gimana bro gimana bro ini 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 nih ini nih ini nih 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 apa itu nih 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 ini baru pertama saya dengar malam hari ini malam-malam sebelumnya juga dengar jadi sebenarnya kalau bro baru menjelaskan nihilisme itu artinya ajas fundamentalnya itu ketiadaan itu nihilisme versi Buddhis berumur maaf itu bukanlah versi Predit Nietzsche Nietzsche tidak mengatakan demikian Georgius dalam filsafat atau dalam faham nihilismenya mengatakan bahwa yang namanya objek yang namanya subjek tidak akan bisa dilepaskan dari objek contoh begini kata Georgius Joris mengatakan kepada muridnya Ivan Taknof dia bilang begini Tunjukkan kepadaku putih itu berikan kepadaku putih kan begitu lalu Ivan Taknof mencoba untuk memberikan bajunya itu bukan putih tapi itu baju putih yang aku mau berikan aku putih katanya Oh dia fikir lagi awan putih tapi namanya awan putih putih itu kan warna ya gimana cara memberikannya nanti kalau saya kasih cat itu namanya cat putih kan gitu tuh Hai izin sebentar Bandar Flos ya maaf 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 izin eh ini temannya Zeto gimana eh berani kok berani sih maksudnya mau baik gimana ya dari tadi enggak ada teman udah ngomong dari kubu namanya siapa namanya siapa nama eh jawab lagi ngecet ya nggak apa-apa nggak apa-apa aku penasaran sama ada ya tidak aku penasaran sama ada sini sebelum akhirnya selanjut lagi ya eh kaum agamawan ya Islam lah terutama Islam itu kalau misalnya kita membersihkan buang air besar air kecil kan pakai air ya kalau atis apa pecahan genteng kah segera wajar pakai air juga Bang Oh masih ngikut yang agama ya ternyata oke oke sebentar siapa namanya tadi enam enam Hai ambar gak ada nombor nih dari tadi ya Allah semoga nanti seru nih per diskusian berbanyak ilmu jadi Zeto ini nihilis yang aktif atau pasif Hai radik gimana lu itu nihilis yang aktif atau pasif masih pasif ya oke memang unik sih Ustaz maksudnya kalau kita membedah service-service kontemporer ini memang menarik untuk diperdebatkan nantilah nantilah coba nanti ya kita masuk eh oh pernah baca buku derida bro di rida-rida Jakos derida kalau itu belum Bang nah Bro ya aduh Bro ini saran dari saya ya saran dari senior Bro gini Bro kalau mau tahu benar-benarnya di hilis itu aja fundamentalnya dimana Hai itu baca bukunya Jakos derida yang berjudul dekonstruksi Hai dekonstruksi loh kita mendukung banget mendukung banget nanti masukin itu referensi-referensi dari situ kan dari di daftar pusaka masukin aja salah satunya itu ada Jakos derida Hai itu kan udah pandangan pos mau kan aku bingung ini akhirnya dia punya pandangan nihilisme itu dari dari mendengarkan dari mendengarkan atau membaca itu dulu deh jangan-jangan dari pengembara nihilisme di YouTube ya betul hahaha bentar benar-benar ini nama akun temanku yang arti yang request live yang menguasai itu namanya which is Meme sedang enggak ada yang dikasih dah tuh coba host gini lah gini lah ya sambil nunggu teman kamu itu kan jadi ketika orang-orang ya di sini aja siapa namanya siapa namanya ya dianya juga suruh typing gitu sehingga host mudah untuk menarik dia ke atas iya kusmins typing lah typing lah siapa sih coba request request typing gitu bilang nggak berani gitu atau apa gitu naik aduh gitu kan Zain itu mungkin ya itu ada Zain Zain shakwili itukah adanya anak niraja Abu Lawadius uh firm give me number 9 itu give me number 9 terus ini ada kumpung give me number 9 give me number 9 eh akhirnya mulai juga dari tadi loh Masya Allah udah 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 saya terima udah saya terima tinggal ini ini kali ya kayaknya kan eh apa ya mereka-mereka ini maksudnya ya give me dan eh Zalu Zalu ini kan gimana Zeto ini kan eh akademis lah ya bisa-bisalah diskusi teratur tanpa timer bisa kali ya Mbak Neflos bagaimana bisa mantap gimana Guru Nda Zuma seperti itu kah maksudnya kan akademis ceritanya nih nggak saya ikut keinginan adik-adik saja seperti apa bagaimana adik-adik Zeto dan give me 6 keinginannya seperti apa hari kita berdiri diskusi bergurung biasa saja bergurung biasa Oh berarti gini maksudnya setelannya setelan ngobrol lah ya ngobrol warung kopi gitu waktu dan tempat dipersilahkan oke saya ini dulu eh apa namanya silahkan nanti opening soalnya disini saya harus siapkan kopi karena bagi saya tamu nihilis ini adalah saya anggap keluarga bagi saya selamat datang keluarga mari kita berdiskusi mudah-mudahan diskusi malam hari ini betul-betul diskusi yang nikmat sekali lanjut Nick terima kasih tunggu 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 Zekatomik sama give me my number silahkan ini ya perkenalan legal apa standing positionnya di ateis bagian apanya baru ke premis baru pertanyaan silahkan oke oke saya oke saya sih dari apa namanya gerakan utilitarianisme yaitu utilitarianisme itu gerakan utilitarianisme itu tunggu belek gerakan utilitarianisme altruisme pragmatis teknokratik Indonesia teknokratik Indonesia saya wassal disana saya jadi senere atas gak juga tapi lebih ke agnostik tapi gak apa saya agama apapun saya ingin jadi agnostik mazhabnya David Hume bukan mazhabnya David Hume bukan mazhab apa kiblatnya David Hume jadi siapa gak sih saya saya sendiri aja cuman disuruh ngikut tunggu tunggu organisasi gak juga saya disini aku 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 agnostik aja terus ngikut namanya utilitarianisme iya utilitarianisme itu banyak banyak tokoh-tokohnya mulai dari klasik sampai posmo salah satunya David Hume David Hume bukan gak sehingga dijelasan pokoknya ikut aja sih yang sentilisme humanisme siap siap oh humanisme siap lanjut 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 visapart scientificnya pragmatisme positif positif positifisme atau keadaan terus visapart politiknya teknokrasi demokrasi liberalisme internasionalisme atau globalisme pasifisme sekularisme itu saya sih baru join aja dari semua faham dan aliran filsafat itu bro menguasai semua gak baru disuruh belajar aja sama kawan disuruh belajar oke yang bro kuasai yang mana biar kita benda baru liberal baru liberal aja sih itu pun oke oke tema hari ini adalah Tuhan yang menciptakan manusia atau manusia menciptakan Tuhan bro standing positionnya berada di posisi pro atau kontra lebih apa pro kemana pro Tuhan yang menciptakan atau manusia menciptakan Tuhan manusia yang menciptakan manusia yang menciptakan manusia yang menciptakan Tuhan ya oke lanjut silahkan pembukaan silahkan bangkores bangkores silahkan atur enggak bener tadi kan akhirnya pengen tahu dulu lebih jelas soal legal apa standing position dia apa itu give me number sama Zekatomic silahkan dilanjut kepada premis dari topik kita baru pertanyaan silahkan tunggu nih Zetonya agak agak lag tunggu saya tanya dulu di WL kami komunikasi di WL tunggu tunggu kalau kalau Zeto kalau Zeto gue tahu dia semester 8 give me number juga ini masih kuliah semester 8 juga tunggu saya jahaskan dulu saya sih umurnya 16 waduh muset yaudah lanjut silahkan kepada topik kita masih kelas 2 anjir dulunya apa di apa namanya background sebentar bangkores adik-adikku yang terkasih dan tercinta saya sangat berbangga dan senang sekali bahwa banyak pemuda-pemuda yang memiliki pemikiran yang kritis yang tajam dengan analisis-analisis yang luar biasa sistematis atau tersusun ya seterencana mungkin lah pokoknya itu sebuah sebuah gerakan peradaban yang luar biasa ya karena jarang sekali saya temukan pemuda-pemuda yang masih usia 16 tahun udah berani masuk kepada wilayah-wilayah yang yang diskursusnya itu cukup kompleks yaitu bab filsafat supaya abang-abang disini merasa yakin adik-adik boleh enggak mulai dari Zeto atau Gif Minam coba berikan penjelasan singkat apa itu filsafat singkat saja coba filsafat itu apa filsafat itu adalah persatu pandangan hidup yang berdasarkan pada sebuah pemikiran dari sebuah pemikiran oleh setiap manusia yang akan mengalahkan manusia dalam dalam hidupnya kemarin saja ini berlaku pada hape segala hal izin izin bang neplus bang kuris cek WA oke oke lanjut bang neplus oke lanjut lanjut terima kasih atas jawabannya adik-adikku silahkan dilanjutkan silahkan kami mau dengar dulu silahkan apa yang mau digugat hari ini silahkan mengenai ya apakah pertanyaan seperti pribadi saya ya apakah benar agama itu yang dibudukan oleh manusia-manusia gitu bukan adikku bukan-bukan gitu jangan begitu cara berdiskusi itu adalah pertama coba narisikan satu posisi posisi give me run give me gini give me apa sih namanya nih give me number nine give me number nine aja lah ya number nine number nine begini coba bangun dulu bangun dulu satu narasi yang mendukung keyakinan number nine bahwa manusia yang menciptakan Tuhan nah itu tesisnya dibangun dulu nanti kita akan kasih antitesanya lalu nanti diakhiri oleh sintesa udah gitu bangun dulu narasinya number silahkan kalau yang saya belajarin pada dasarnya pada pada dasarnya manusia itu gak butuh agama karena karena ya dari penjelasan teman saya yang diajarkan ke saya kalau kalau pada dasarnya teokrasi atau agama yang menjadi ideologi negara pada dasar pada akhirnya akan selalu gagal dia membutihkan dengan dengan bilang tidaklah irak tidaklah negara-negara teokrasi yang pada akhirnya hancur lalu dia mempromosikan kepada saya mengenai utilitarianisme yang dianggap lebih sempurna daripada teokrasi ataupun agama apapun mengatakan ya mengatakan kalau agama itu sebenarnya gak dibutuhkan oleh manusia karena ujung-ujungnya itu ideologi yang kaku ideologi yang kaku kuno lalu juga hanya akan membuat ketimbangan sosial dan lain-lain dan lalu kekerasan yang dibanarkan atas nama agama saya pun ketika jaskan itu ya saya terima-terima aja dan jadikan itu sebagai sebagai pemupu pemikiran baru lalu saya berpikir kalau sebenarnya agama itu dibutuhkan atau enggak tapi saya sih agama itu gak dibutuhkan dalam teokrasi apapun bahkan manusia pun sebenarnya gak butuh agama menurut saya karena terbukti dari ketimbangan sosial muncul di masyarakat gitu eh cek cek aku nanggapin boleh ya boleh boleh nah gini ya seperkembangan peradaban manusia my brethren dari awal peradaban sampai sekarang itu itu tidak apa ya tidak tidak keluar dari agama selalu agama lalu peradaban agama peradaban agama peradaban gitu nah baru abad-abad 1920 nih baru nih ada nih orang-orang yang tidak beragama lalu mencoba menyalah-nyalahkan orang yang agama sekarang kita cek nih kontribusi orang-orang yang tidak punya agama terhadap terhadap dunia apa oh kita bisa lihat satu buktinya korea utara cuma kayak gitu doang jadi bukti kontribusi ke dunia orang-orang yang tidak punya agama bisa kita lihat hasilnya korea utara kalau misalnya kayak begitu hasilnya tidak punya agama ya ngapain dilestarikan gitu loh kawanku tapi tunggu entah ya gak saya pembukaan dulu dek biar narasi silahkan karena dalam perspektif pemahaman agama itu harus berdasar terhadap kekuatan akal bahwa belum ada kekuatan di atas muka bumi ini apalagi hanya spekulasi ya ya bisa membunuh keberadaan Tuhan ya itu yang perlu dipahami saya mengawali sebelum diambil ahli oleh adik-adik saya dari muslim Al-Quran menerangkan bismillahirrahmanirrahim surah al-Naraf ayat 172 ayat suci Al-Quran mengatakan begini dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbih ya anak cucu Adam keturunan mereka lalu kemudian Allah Tuhanmu mengambil kesaksian terhadap mereka terhadap roh-roh mereka seraya berfirman bukankah aku ini cucu Adam keturunan mereka jadi gini siapapun kita yang kemudian mendudukkan perkara bahwa manusia itu ada tentu diadakan oleh aspek yang ada cuma nilai itu bergeser kemudian ketika pengetahuan sains merubah kemudian menggantikan kemudian kedudukan Tuhan dalam menjelaskan alam semesta itu poin pertama kemudian yang kedua agama menjadi sebab pertikaian seperti yang kemudian diterangkan ya sedikit saya mendengarkan ada ungkapan seperti itu agama menjadi sumber peperangan agama menjadi sumber kekerasan kemudian adanya keburukan dan penderitaan manusia di muka bumi yang merupakan satu sinyal yang kuat yang kemudian dijadikan sebagai alat pembuktian bahwa Tuhan itu tidak ada bagi orang-orang yang kemudian memang tidak percaya kepada adanya Tuhan lalu kemudian tidak ada bukti material bahwa Tuhan itu ada nah inilah aspek-aspek yang kemudian menjadi pola 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 yang dibangun oleh teman-teman kita ateis untuk membantah keberadaan Tuhan tapi saya yakinkan kepada adik-adik saya yang ada di sini anda belum mampu mematikan akan adanya Tuhan dan itu saya katakan bahwa sebenarnya anda mengakui keberadaan Tuhan itu hanya saja anda tidak berdaya kemudian mengikuti instrumen dari langit itu yang pertama kemudian ketika berbicara mengenai pencipta memang bagi ateis itu tidak ada cara lain untuk membuktikan keberadaan sang pencipta dikarenakan yang menjadi tolak ukur itu adalah apa yang menjadi cakupan dari muatan panca indera nah sedangkan orang yang menggunakan logika harusnya logika itulah yang kemudian jalan untuk mencari Tuhan maka saya katakan tidak ada cara lain membuktikan keberadaan sang pencipta selain dengan pengamatan secara mendalam baik terkait diri sendiri alam dan kehidupan itu poin pertama dari saya saya serahkan kepada teman-teman silahkan anda lanjutkan materi ini ya sesekali nanti saya akan menambahkan silahkan saya tahu dulu deh soalnya kan saya tahu dulu deh untuk membuktikan terima kasih bang Zuma apakah saya boleh memberikan narasi dari saya dan yang lain baik izin pada malam hari ini saya akan membuat sebuah narasi yang pertama poin pertama manusia dari zaman dahulu sebelum peradaban itu mulai muncul manusia selalu mencari entitas yang lebih tinggi daripada manusia di luar kekuasaannya mulailah ditemukan berbagai-berbagai kepercayaan yang pertama animisme yang kedua dinamisme terus ada namanya politisme terus ada namanya monotisme dan ada lagi klinitas dan sampai sekarang juga masih bergulut banyak pencarian karena manusia pada sejatinya dahulu tidak punya tempat ataupun wadah untuk mengadu berdoa namun setelah mereka berhasil mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah upaya mereka sendiri tidak ada campur tangan di luar kehendak mereka contoh ketika Anda berdoa apakah apakah mungkin doa Anda bahkan terkabul hari ini detik ini no karena ketika Anda bekerja Anda yang berkontribusi atas jadi Anda sendiri yang kedua agama adalah sumber pepercahan manusia pada awalnya jika agama tidak ada tidak ada pepercahan agama kristian agama islam agama hindu agama buddha semua manusia akan bersatu itu paling kedua dari saya dan pun yang ketiga pada sampai detik ini mau bagaimanapun siapapun itu belum ada orang yang bisa membuktikan keberadaan Tuhan secara lulus uji empiris dan secara logika yang keempat bagaimanakah caranya kita mempercayai sesuatu yang tidak ada terus yang kelima bagaimanakah caranya seseorang meyakini sesuatu yang tak ada pada dunia yang tak terlihat tak bisa dipegang tak bisa dirasa itu dari saya terima kasih ini lanjut ke saya atau di respon lagi langsung di respon atau bagaimana saya respon sedikit ya teman-teman Dinda Neplos dan yang lain Dinda Ali kurios Anda mengatakan bahwa saya bagaimana kemudian mengatakan Tuhan itu ada sementara dia tidak bisa dibuktikan keberadaannya nah sekarang Anda jelas ada ya pembuktian bahwa Anda itu ada Anda bisa dilihat oleh mata Anda bisa dilihat dan didengarkan nah sekarang apakah Anda bisa membuktikan akal Anda itu ada karena alat yang Anda gunakan untuk mematikan keberadaan Tuhan di benak Anda itu adalah akal Anda sekarang alat itu bisa tidak Anda tunjukkan keberadaannya akal yang Anda gunakan untuk menelah ketidakadaan Tuhan itu apakah Anda bisa buktikan bahwa akal Anda ada silahkan baik terima kasih banget akal sejati ada kenapa saya bilang ada karena itu bisa diekspresikan Anda bisa mengungkapkan sesuatu dari akal Anda ada perujudan dan ekspresi tersebut ketika Anda berbicara disitu Anda berpikir itu dari saya terima kasih akal boleh Anda tunjukkan akal Anda boleh Anda tunjukkan saya berbicara tentu saya menggunakan akal disini saya menunjukkan dimana akal saya wujudnya bisa Anda tunjukkan wujudnya boleh Anda tunjukkan ke kita wujud daripada akal tidak memang tidak nampak secara kasat mata namun dia dapat diekspresikan nah bolehkah saya mengatakan bahwa Anda tidak punya akal oh tidak kenapa tidak masalahnya masalahnya saya tidak lihat Anda punya akal akal Anda saya tidak lihat mana buktinya Anda punya akal nah sekarang mana buktinya Anda punya Tuhan kalau saya balikkan begitu jangan sabar dulu dimensi ini akan saya buat Anda bisa memahami tentang Tuhan saya sekarang Anda buktikan dulu Anda punya akal buktikan dulu Anda punya akal buktinya saya bisa berbicara saya bisa memberikan ide dan gagasan inilah akal saya Anda berbicara itu dengan aspek mulut mengeluarkan gelombang itu bukan akal bung tapi berbicara hasil jadi berpikir nah berarti akal itu tidak berwujud tapi bisa ditunjukkan apa apa yang bisa tunjukkan apa akal saya berbicara maka saya berakal Anda berbicara dengan mulut Anda berbicara dengan mulut mana wujud angkal Anda saya ingin tahu Anda mengaku punya akal berarti ketika Anda merasa punya akal berarti akal itu dimensi ruang dan juga memiliki takaran sekarang saya ingin tahu dimensi ruang dan takaran akal Anda itu yang mana saya ingin tahu keberadaan yang Anda katakan itu ada ketika dia nampak kemudian saya ingin membuktikan itu bahwa Anda punya akal tunjukkan akal Anda kepada saya jangan Anda mengatakan bukti keberadaan akal saya saya bisa berbicara oh no itu tidak bisa dijadikan sebagai acuan sebagaimana Anda mematikan Tuhan seperti itu juga saya akan mematikan akal Anda tolong tunjukkan silahkan baik secara jelas akal tidak berwujud lah apakah dia ada ada mana buktinya ya ketika saya berbicara itu bukan bukti itu bukan bukti karena dimensi yang Anda minta adalah nampak terlihat oke bisa diraba bisa diplototin itu baru Anda bisa mengatakan ada itu ada oke bisa Anda buktikan bahwa Anda punya akal saya ingin tahu wujudnya seperti apa selama Anda tidak mampu menunjukkan akal Anda saya mengatakan Anda tidak berakal gimana baik bisa dikerima bisa dikerima maksudnya Anda menerima bahwa Anda tidak punya akal saya menerima saya punya akal lah tapi saya tidak percaya Anda punya akal karena Anda tidak mampu menunjukkan akal Anda bagaimana ceritanya itu ayo dong tunjukkan akal Anda buka kamera perlihatkan akal Anda wujudnya seperti apa segitiga segi empat atau kerucatan seterusnya silakan menunjukkan akal saya gimana saya tidak bisa menunjukkan akal saya Anda tidak mampu menunjukkan akal Anda apakah berarti orang lain bisa mengatakan Anda tidak punya akal terlalu tinggi dan terlalu jauh ketika semakin intensif bagi penganut ajaran agama memberikan situasi 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 dimana akal ini memiliki dimensi untuk mengenal Tuhannya Anda justru terlalu jauh spekulasi yang Anda bangun itu tidak punya dasar penjakan justru pengakuan Anda Tuhan itu tidak ada membuktikan Tuhan itu ada Anda kalau punya kekuatan logika silakan Anda banta ketika Anda mengatakan Anda punya akal tapi Anda tidak mampu menunjukkan akal itu maka saya mengatakan ternyata Anda kuliah jauh ini semester 8 bayar mahal-mahal ternyata Anda tidak punya akal bagaimana tuh nah sekarang itu yang pertama itu yang pertama sebelum pindah ke guru-guru saya guru filsafat yang ada disini yang kedua ketika Anda melihat jejak kaki hewan ketika ada jejak kaki hewan saya ingin tahu dari Anda Anda kan punya akal katanya apakah hewan itu ada atau tidak ada meskipun Anda tidak melihat hewan tersebut tapi karena Anda melihat jejaknya apakah Anda ingin mengumumkiri bahwa hewan itu tidak ada karena Anda tidak melihatnya silakan bagaimana kalau benda lain itu jejak tersebut contoh ada jatuhan dari batu ataupun kerpaan dari yang lain-lain belum tentu itu hewan ya oke tetapi yang meninggalkan jejak itu ada betul ada tapi Anda tidak melihatnya karena dia tidak pergi atau meninggalkan saya kenapa Anda bisa mengatakan hal itu ada sementara Anda tidak melihat wujudnya ada jejaknya alam semesta ini adalah jejak keberadaan Tuhan bukan neneknya Anda bukan siapa-siapanya Anda yang menciptakan alam ini ini jejak matahari bintang bumi Anda dan apa yang Anda pijak sekarang ini adalah jejak bukti Tuhan itu ada Anda ingin pungkiri itu karena Anda tidak melihatnya pertanyaan saya kenapa Anda mengatakan benda itu ada karena ada jejak kenapa Anda mengukur keberadaan sesuatu hanya karena sisa-sisa peninggalan kenapa Anda tidak bisa menerawang keberadaan Allah dengan alam semesta yang begitu luas sedangkan jejak hewan meninggalkan jejak apa ada nenek moyang kita menciptakan bumi ini tunggu dulu jangan terlalu jauh apakah ada nenek Anda yang menciptakan kuku yang Anda gunakan setiap hari Anda potong bertumbuh Anda potong bertumbuh Anda potong bertumbuh apakah itu jejak dari peninggalan kakek Anda atau presiden Anda di suatu negara yang menciptakan kuku Anda sehingga Anda mengatakan pencipta kuku saya yang setiap saat memanjang itu adalah berdiri dengan sendirinya apakah Anda ingin mengatakan bahwa jejak yang tadi itu ada itu terjadi dengan sendirinya tanpa ada meninggalkan cuma terungkan dua poin ini Anda mengatakan Anda berakal tapi Anda tidak bisa menunjukkan wujud Anda itu ada wujud akal Anda ada yang kedua Anda mengatakan hewan itu ada benda itu ada karena ada tanda-tanda bisa mematikan Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala silahkan Anda lanjut dengan guru-guru saya Halo Zetho iya halo masih masih disini ya masih dong masih oke saya ingin mengkritisi mungkin bacaan Zetho harus berkembang lagi bahwa peradaban tentang eksistensi Tuhan yang Anda ceritakan tadi di awal itu adalah pengetahuan umum sekali yang sangat mendasar tapi alangkah baiknya sekali-sekali juga rekreasi kepada bacaan-bacaan yang lebih berkelas seperti The Origin of the Idea of God karyanya Wilhelm Schmitz bahkan dia mengatakan dalam dalam sebuah penelitian yang sangat tidak bisa terbantahkan itu diterbitkan 1912 bahkan buku dia bahwa awal kepercayaan manusia itu adalah monetism bahwa adanya prima causa atau causa prima ada penyebab utama dari segala keberadaan yang eksis dalam alam semesta ini ada eksistensi pencipta di sana dan itu adalah kepercayaan mula-mula manusia Anda pernah baca pernah dengar buku itu nggak kira-kira pernah 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 dengar nama yang saya sebutkan Wilhelm Schmitz itu saya belum sampai oke jadi kalau dalam bahasa Islam kami mengistilahkan dengan istilah fitrah atau natur dari filsafat kehidupan manusia bahwa manusia itu berada dalam natur yang sama yaitu mempercayai adanya satu eksistensi yang superior di atas mereka dan itulah monetism dan itu adalah kepercayaan mula-mula manusia bahwa manusia tahu bahwa tidak mungkin yang ada tiba-tiba ada tanpa ada yang mengadakannya dan saya akan menguji Anda untuk mempertahankan tesis Anda atau premis Anda bahwa segala sesuatu itu bisa ada tanpa ada yang mengadakannya Anda siap masuk ke situ paham tapi kalau kita bahas akal lagi akal itu bisa diujukan dengan dengan cara kita berpikir terus jadi interpretasikan dengan kita menulis itulah wujud akal menerit atau tidak? kita lagi bicara Tuhan, Dek Anda sedang men-challenge Tuhan sekarang saya akan membawa narasi Anda lebih berkembang dari itu hmm baik silahkan lanjutkan pernah belajar aritmetika? belum aritmetika tahu ya itu adalah hitungan dasar penjumlahan pembagian pengurangan perkalian ini bagus ini ini bagus adikku adik-adik dengar ini bagus ini bagus banget ini yang bakal dijelaskan ini udah tak prediksi yang bakal dijelaskan oleh abang mata Ali ini adalah ajas yang paling dasolen silahkan ini ini bukan belajar matematika silahkan silahkan oke dalam filsafat bilangan kita mengetahui ada bilangan 1 2 dan seterusnya ya sebelum saya masuk kepada pertanyaan yang lebih mendasar saya ingin uji kamu dulu angka 1 datangnya dari mana silahkan 0,9 nggak ada gitu nggak lah jangan gitu 0,9 itu hasil pembagian namanya pecahan itu adalah pecahan jadi siapa yang jawab main ya satu tanpa sebab bagus satu tanpa sebab jika satu jika satu datang tanpa sebab sedangkan dua adalah proses satu tambah satu begitu juga angka seterusnya maka angka satu datang dari mana gitu ya karena satu itu lagi tanpa sebab tanpa dari dua tanpa dari tiga terjatuh astagfirman ya Allah dari tadi sebenarnya gue mau ngomong cuman lanjut selamat selamat datang di kebenaran sayangku begini loh deh apa ya jadi sebagai gimana ya bandai plus lanjut deh bandai plus nggak apa-apa sudah sudah paham ya itu keluh sebenarnya itu keluh bahwa ternyata tidak selamanya keberadaan itu berasal dari satu proses tidak selamanya buktinya kalau kita belajar soal desimal dahulu peradaban babylonnya menggunakan rumus seksagesimal varian numeriknya itu 60 sehingga mereka bisa menemukan astronomi lalu lahir postulat baru yaitu bilangan desimal 1 90-9 balik lagi ke 0 nah jedah antara 0 ke 1 itu there's no reason nggak ada alasan nggak ada alasan tapi dari 1 ke 2 ada alasan sebab 2 itu 1 tambah 1 sebab 1 tidak ada 0 itu lebih berat lagi 0 itu lebih berat lagi 1 itu adalah pertama pertama ya tapi 0 adalah awal ternyata awal dari keberadaan adalah ketiadaan kan begitu yang dimana dari ketiadaan itu tiba-tiba menjadi ada dalam matematika terbukti ada sesuatu keberadaan yang tanpa proses ternyata ada untuk hal yang sekecil itu gitu nah ini yang menyebabkan paradigmatik paradigma berkembang mulai dari jaman-jaman filsafat di era Yunania yang dahulu mereka mengalami permasalahan untuk menentukan siapa sebenarnya kausap prima atau di ultimatru apakah benar-benar ada transcendence itu yang tak terlihat tapi berkuasa kan begitu lalu muncul pemikiran-pemikiran mulai dari materialisme materialisme yang sifatnya itu monistik monoteis monistik tidak cukup ternyata hanya monistik bukan hanya kita yang ada ternyata ada yang lain jangan-jangan kan begitu lahirlah dualisme atau dualistik lahirlah lagi nanti wah tidak bisa itu kan subjektif tidak bisa dibuktikan maka harus ada aliran filsafat baru oempirisme wah ternyata pengalaman tidak cukup a priori dan a posteriori gak bisa ilmu itu hanya dari pengalaman tetapi pengalaman yang melahirkan ilmu kan empirisme oh gak bisa pengalaman melahirkan ilmu ilmu dulu baru bisa praktek lahirlah rasionalisme lalu kemudian ah kedua-duanya salah itu dikritik lahirlah filsafat kritisisme wah kritisisme juga gak bisa karena kritik itu sifatnya subjektif lahirlah idealisme wah idealisme itu ternyata gak mempengaruhi apapun itu kan itu kan adalah hal-hal yang sifatnya ideal yang ketentuannya itu berdasarkan kesepakatan lahirlah filsafat-filsafat renaissance kan begitu wah renaissance juga berkata bahwa kita harus bertengkar dulu nih soal keberadaan dan ketiadaan apakah yang tidak nampak itu tiada bagaimana dengan angin lahirlah filsafat eksistensialisme wah ternyata eksistensialisme itu keberadaan itu juga tidak bisa dikatakan utuh kenapa karena satu keberadaan terdiri dari berbagai macam keberadaan yang lain kan begitu lahirlah esensialisme ini banyak lagi belum lagi masuk fenomenologi tomisme pragmatisme belum lagi filsafat-filsafat analitik strukturalisme poststrukturalisme dekonstruksionisme yang dituliskan oleh Jagos Derida ini bab yang panjang adikku ini bab yang panjang tapi satu faktanya terkait dengan tema ini perhatikan siapa yang menciptakan manusia Tuhan yang menciptakan manusia atau manusia menciptakan Tuhan jawabannya perhatikan ya jawabannya adalah Tuhan yang menciptakan manusia mana buktinya bos buktinya adalah manusia itu sendiri sabar kalau belajar filsafat jangan buru-buru bagaimana mungkin manusia itu bisa menjadi bukti timbul pertanyaan kenapa manusia itu berhenti bertumbuh contoh salah satunya ya tulang siapa yang memerintahkan tulang itu berhenti bertumbuh tulang rusuk kenapa dia berhenti apakah tulang punya kesadaran apakah tulang punya kesadaran daging apakah daging punya kesadaran lalu kemudian kenapa kuku tidak berhenti bertumbuh dia terus bertumbuh siapa yang memerintahkan ini semua dipelajari dalam kaedah ilmiah ada lahir satu teori biochemical logarithm ternyata seluruh tubuh kita ini sudah terkodifikasi sudah ada codingnya sudah ada komputasinya sudah ada penentuk-penentuknya dicari tahu lagi dimana tersimpan formula ini di otak atau di atom jangan-jangan bagaimana mungkin ada informasi yang memberitahu hey tulang rusuk berhenti bertumbuh kalau kamu bertumbuh maka kamu akan menyakiti diri sendiri akan jebol nanti tubuh kamu siapa yang memberitahu ini ilmiah bingung berada di jalan buntu berada di jalan buntu mereka kenapa seluruh organ-organ tubuh ini sepertinya punya kesadaran siapa yang menyadarkan mereka bukan otak kenapa karena sejak awal sel sperma itu tidak punya otak lah akhirlah satu teori apa teorinya natur perhatikan ya natur apa sih natur itu sebenarnya secara esensial law of nature hukum alam artinya alami ya natur itu artinya alami pada saat kita teliti lagi lebih jauh ternyata natur itu bahasa lain dari Tuhan kenapa karena natur tidak punya formula dimana rumus natur rumus alam itu dimana tersimpan kenapa alam punya kesadaran ada apa formulanya dimana ternyata natur pada saat kita lihat lagi lebih dalam natur itu adalah bahasa lain dari Tuhan ketetapan ada gak di dalam kitab-kitab orang terdahulu wow bagaimana mungkin 3000 tahun bagaimana mungkin 1400 tahun bisa melahirkan teori-teori itu dari mana teori-teori itu ternyata ada Tuhan sendiri yang memberitahu bahwa Tuhan telah menciptakan segala sesuatu berdasarkan ukurannya masing-masing kan gitu apakah sudah ada teori medis lahir lagi satu metodologi perhatikan jalan satu-satunya kita yang terakhir adalah hanya menggunakan satu metode apa itu probability apa itu probability 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 itu adalah kemungkinan adik-adik kalau membaca buku filsafat coba sebelum membaca teori sebelum membaca faham-fahamnya atau dalil-dalil filsafatnya lihat dulu tokoh-tokohnya pelajari dulu karakter tokoh-tokohnya supaya faham maksudnya melahirkan satu teori itu apa maksudnya dia melahirkan satu teori itu apa kan kayak begitu jadi kita gak bisa sembarangan bahwa kita bicara soal wah tidak bisa dikatakan ada karena dia tidak eksis bagaimana angin aja gimana tuh angin angin gak bisa dilihat tapi bisa dirasakan banyak lagi yang tidak terjamah oleh indra tapi ternyata ada satu faktanya dahulu atom itu gaib gak kelihatan kok gak kerasa gak kelihatan gak disadari gak bisa dicium gak bisa dirabak kok sekarang demokritos salah ya yang menyetuskan bahwa kalau ada satu materi yang tidak bisa dipecah lagi maka itu disebut dengan atom pada saat lahir satu teknologi ternyata atom ada probability nah seluruh ilmuwan catat ya adik-adik ya seluruh scientist-scientist yang luar biasa sejauh ini mereka masih menggunakan probability salah satunya apa mereka mengatakan kita semua yang ada di semesta ini bisa ada karena akibat ledakan besar yang disebut dengan big bang yang akhirnya menciptakan unsur ringan dan menciptakan unsur berat lalu berbagai macam unsur menjadi satu elemen dan bersatu lalu terciptalah kehidupan dan itu disebut sebagai pseudoscience jangan kita makanya harus detail ternyata para ilmuwan-ilmuwan yang otaknya sudah canggih aja masih menutup kalimat teori mereka ini pseudoscience pseudoscience itu apa dugaan mereka masih menduga mereka berada di jalan buntu sampai detik ini sampai detik ini itu salah satu case ya dan ini ilmunya sebenarnya udah 8 SKS udah lompat ini 2 semester saya boleh bertanya nih bang saya bertanya tentang coba tanggapi dulu oke sebentar ya ini harusnya ngomong coba tanggapi dulu baik bertanya seperti apa tanggapannya agar semester 8 nya berguna silahkan lanjut silahkan dilanjut bang silahkan saya boleh nanti ngomong gitu gak apa-apa kalau silahkan teman abang lagi ini lagi keluar dulu dari perangkat silahkan anda langsung tanggapi aja silahkan saya ingin berbicara soal nah pertama saya saya tergaskan dulu saya bukan artis tapi saya lebih agnostik saya percaya ada Tuhan tapi saya buktikan adanya Tuhan juga enggak saya percaya Tuhan cuma saya ragu dengan agama yang saya imani sebelumnya jadi pertanyaan saya pertama pertama itu kenapa kafir harus masuk neraka walaupun baik nah gini kalau Tuhan cuma adil kenapa orang yang sebaik di dunia ini harus masuk neraka hanya karena dia menolak sesuatu yang sangat garip dan tidak dapat dilihat gitu kenapa orang-orang baik yang enggak baik tapi kafir harus masuk neraka kenapa enggak dimasukkan ke dalam alam kediedaan bisa enggak jelaskan dan ajarkan saya oke itu dalam filsafat teologi disebut dengan catat ya baik-baik itu istilahnya disebut dengan dilema epikurus dilema epikurus dilema epikurus jadi kalau Tuhan mampu kenapa Tuhan tak lakukan itu adalah sebuah diskusi klasik yang telah lama dibahas itu oke ini kalian dapat ilmu penting malam ini baik-baik tolong ajalkan saya sebagai anak muda yang dianggap emsos telah sesat gitu sobat tolong jelaskan silahkan Pak Gurunda Zuma mungkin ingin memberikan awalan dari pertanyaan dari adik kita ini iya jadi pertanyaan sederhananya kemudian adalah kenapa kemudian orang kafir itu diberi upah neraka jadi gini ketika kita berbicara mengenai sebab akibat ya kekuatan akal tidak bisa kita sepelekan disitu untuk bekerja dan memahami itu Tuhan memberikan gambaran itu sudah jelas itu Al-Quran lebih utama mengemukakan inna kullu sayi halaknahu biqadar jadi semua aspek yang ada dalam kehidupan manusia itu Tuhan sudah berikan nah inilah buktinya bertuhan inilah buktinya bertuhan sehingga kita bisa tahu bahwa apa yang dihasilkan daripada sebab ya akan diurai dengan adanya akibat tersebut jadi ketika ada perintah lalu kemudian perintah itu dilanggar itulah sebabnya kemudian jadi keberadaan manusia dicipta dengan akal seperti yang saya gambarkan tadi di awal anda tidak mampu menunjukkan akal itu tapi akal itu ada begitu juga Tuhan untuk di untuk diketahui bahwa keberadaan Tuhan itu ada maka manusia kemudian harus memahami keberadaan di atas muka bumi ini memiliki fungsi maka Tuhan mengatakan saya tidak menciptakan engkau yang sempurna itu yaitu manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada aku jadi ada dimensi seperti yang diterangkan oleh Dinda Neplos barusan ada hal yang mengatur ada kekuatan yang mengatur segala aspek yang ada pada diri manusia kita tidak usah terlalu jauh ke alam semesta bagaimana kemudian gigi ini bisa rata bagaimana kemudian bibir atas dan bibir bawah itu tidak tukaran tempat bagaimana kemudian struktur wajah kita ini lubang hidungnya mengarah ke bawah bukan mengarah ke atas dan seterusnya dan seterusnya ini siapa yang melakukan ini kalau bukan Tuhan dan aspek ini kemudian Allah minta pertanggung jawaban diberikan akal ada dimensi kekuatan yang digunakan yang diberikan oleh pencipta untuk kemudian dijadikan sebagai instrumen di dalam menemukan kebenaran itu ketika ada perintah misalnya maka apa yang Tuhan inginkan kita mentaati perintah itu ketika perintah itu datang lantas kemudian kita tidak ikuti instrumen daripada apa yang menjadi cakupan perintah maka disitu kita dianggap melanggar kita dicipta untuk melakukan perintah untuk melaksanakan perintah untuk menjauhi larangan dengan kesempurnaan yang kita punya ya dengan kesempurnaan yang kita punya dan ini tidak berlaku kepada makhluk lain ini berlaku kepada manusia yang dicipta dalam bentuk dalam bentuk yang sempurna dikasih akal kemudian tidak seketika diberikan diberikan sebuah hukuman tanpa diberikan sebuah jalan ada jalan yang harus ditempu untuk selamat ada jalan yang kemudian menjadi acuan untuk orang itu tidak tersiksa di dalam kehidupannya justru dengan adanya ancaman dari Allah itu bukti kasih sayang Allah kepada manusia coba anda bayangkan coba anda bayangkan kalau tidak ada perintah dan tidak ada larangan sementara yang dimiliki oleh manusia adalah potensi yang sangat luar biasa yang bisa melakukan apapun bahkan memakan sesamanya manusia itu pun bisa kalau tidak ada pembatas daripada pergerakan kebebasan manusia maka tentu saja manusia akan membuat kerusakan di atas muka bumi ini makanya Al-Quran mengatakan ini a'alamu mala ta'alamun malaikat itu protes ketika Allah menginginkan menciptakan manusia apa kata malaikat kenapa ya Allah engkau ingin menciptakan makhluk sementara makhluk yang akan kau ciptakan itu punya potensi hanya untuk membuat kerusakan di atas muka bumi apa kata Allah ini a'alamu ta'alamun sesungguhnya aku lebih tahu daripada engkau apa bukti daripada Allah mengetahui itu ternyata Allah buktikan dengan memberikan pengetahuan kepada manusia tahu baik dan buruk bisa memisahkan kemudian hal-hal yang negatif dan positif dan seterusnya berarti Tuhan menginginkan keselamatan kepada manusia dengan memberikan aturan-aturan main nah kalau kita sudah tahu bahwasanya orang kafir itu disiksa di neraka orang kafir itu kekal mendapatkan upah dari perbuatannya maka sejatinya ya tinggalkan sesuatu yang membuat kita kafir taatlah kepada yang memberikan aturan itu jangan protes kepada aturan itu sebab sebagai manusia kita tidak pernah kemudian berdiskusi dengan Allah sebelum kita dicipta kita tidak pernah berdiskusi dengan Tuhan sebelum kita diadakan ya Tuhan saya saya menginginkan diciptakan di tahun sekian ciptakan saya dalam kodrat sebagai wanita atau dalam kodrat sebagai pria lahirkan saya dari kandungan seorang ibu bernama ini dan itu dan seterusnya kita tidak pernah kemudian melakukan diskusi-diskusi seperti itu dengan pencipta kita seketika apa yang terjadi kun faya kun kita ada dengan sendirinya hanya dengan instrumen jadi maka jadilah dengan perintah jadi maka kita ada tidak ada kemudian pernah kita negosiasi dengan Tuhan seketika kita ada artinya ada kekuatan di atas kita di luar kita yang mengatur itu maka kita harus tunduk kepada aturan itu kalau kita tidak ikut aturan itu maka ya ada konsekuensi yang harus kita tanggung seperti misalnya dalam kehidupan rumah tangga ya ini cakupannya yang yang sempit aja dalam rumah tangga tentu punya aturan ketika aturan itu dilanggar pasti ada konsekuensi dari orang tua begitulah pencipta alam semesta ini aturan itu dibuat karena wujud kasih sayang aturan dibuat oleh orang tua dalam rumah tangga karena wujud kasih sayang kepada anaknya jadi ketika kita melanggar aturan itu tentu kita sudah sanggup untuk menerima apa yang menjadi upah dari perbuatan sekiranya seperti ini ya sederhana saya menyatakan mudah-mudahan Anda bisa memahami silahkan baik jadi intinya ketika intinya Tuhan dibutuhkan bagi manusia dan serta hukum-hukum Allah diturunkan agar sebagai bentuk kasih sayang kepada manusia oke jadi hukum Allah menunjukkan bahwa hukum Allah lebih baik daripada hukum manusia tapi pertanyaannya ketika saya sebelum itu sebelum saya menjadi agnostik saya ajukan hal-hal ini kepada teman saya yang membawa saya jadi murtad saya tanyakan tapi hukum agama Islam itu begini loh begini tapi dia bilang kalau seperti paham-paham utilitarianisme sekolarisme dan liberalisme jauh lebih baik karena dibuktikan dengan negara seperti Finlandia Norway Rapport ataupun negara-negara baratnya yang jauh lebih bahagia daripada negara-negara di timur tengah ataupun negara-negara yang memakai konsep teokrasi ataupun beragama dia membuktikan itu kepada saya dalam saya pun jadi bingung dan menjadi akhirat lebih memilih kepada agnostik dan mengikuti paham-pahamnya tolong saya ingin tolong dengan rasa hormat kepada guru guru-guru vislapak disini untuk beraskan kepada saya betapa pecacatnya betapa pecacatnya paham-paham yang diberikan teman saya kepada teman saya yang diberikan kepada saya lalu beruntikan betapa sepenuhnya hukum islam yang sebenar-benarnya tolong saya ingin pencerahan dari bapak-bapak guru disini silahkan dindali atau neplos silahkan mungkin bikin dari saya gift anda merasakan nikmatnya rasa manis karena anda tahu ada pahit disana ada rasa lain yang bernama pahit anda tahu ada warna putih yang terang karena juga anda tahu ada warna gelap yang gelap yang buram maka pada hakikatnya kemahacintaan Tuhan kepada kita ciptaannya adalah kita sebagai penghuni surga namun untuk merasakan betapa nikmatnya surga harus ada lawan dari surga sebagaimana untuk tahu bagaimana nikmatnya manis anda juga tahu selain manis ada sesuatu yang pahit itu itu satu adikku yang kedua bahwa kecintaan Tuhan kepada makhluknya ini dinarasikan dengan sebuah ungkapan dalam Islam inna allaha yansuru 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 al-adilin walau kana kufaran walayan suruh walayan suruh muslimin dalimin walau kan walau muslimin sesungguhnya Allah senantiasa akan memberikan kesejahteraan kepada orang-orang yang berlaku adil walaupun dia tidak beriman kepada Allah dan Allah tidak akan menolong orang-orang yang beriman kepadanya kalau dia zalim ini adalah hukum keadilan Tuhan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebab akibat dalam kehidupan dunia ini dan itu juga sebagaimana narasi Allah dalam surat Al-Qari'ah barang siapa berbuat sebesar biji atom atau partikel terkecil saja kebaikan dia akan melihat ganjarannya yara dengan kata yara di situ yara itu kata para ulama Islam adalah melihat dengan matanya di dunia dan di akhirat maka kebaikan tersebut akan berbuah dalam kehidupan dunia dan di akhirat begitu juga keburukan yang disebabkan oleh tangan dan ambisi manusia dia akan melihat akibatnya disempurnakan dengan narasi Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Muluk ayat kedua Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian manusia siapa yang terbaik amalannya jadi dengan kapasitas manusia yang begitu sempurnanya ini dengan kapasitas berfikir dan akalnya sebagai anugerah membedakan kita dengan makhluk yang lainnya seperti binatang maka pertanggung jawaban atas nikmat pikiran tersebut adalah apakah kita bisa mengaplikasikannya untuk melihat esensi kehidupan kita ini untuk apa apakah kita bisa mengambil hikmah dari kesempurnaan yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita dari fisik dari cara kita berfikir dari cara kita mengolah data apakah dengan fasilitas tersebut kita bisa sampai kepada Tuhan yang benar atau tidak maka nine kecerdasanmu adalah sebuah anugerah dari Tuhan untuk kau pergunakan agar kau sampai kepada sejatinya tujuan kehidupanmu dan Bang Zuma telah menyebutkan tadi apa hakikat tujuan kehidupan kita tidak Allah ciptakan kita bahkan juga bangsa jin kecuali untuk mengabdi kepada Tuhan karena kita adalah buddhanya karena kita adalah ciptaannya karena kita adalah makhluknya maka nine sekali lagi kapasitas berfikirmu yang ciptas tersebut pergunakan agar engkau sampai kepada titik dimana engkau tahu siapa dirimu maka engkau akan tahu siapa Tuhanmu silahkan yang lain baik baik tapi mengenai dengan bagaimana dengan paham-paham yang sudah diajauhkan teman saya yang buat saya multat itu kepada saya seperti itu yang tadi saya sebutkan tadi di awal adeku adeku perhatikan semua yang hadir disini itu laki-laki dan semua yang hadir disini itu memiliki berbagai macam pengalaman hidup salah satunya pengalaman yang sedang adeku ini alami ya perhatikan ya di dalam agama kita agama Islam Allah berkata begini perhatikan luar biasa sekali ini ayat favorit abang Bismillahirrahmanirrahim sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu perumpamaan dunia sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit fakhtalatabihi nabatul lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu mimma yakulun nasual an'am diantaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak lalu Allah berfirman lagi hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias dan pemiliknya mengira bahwa mereka itu pasti menguasai tanaman-tanaman itu datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam ataupun siang dan kami jadikan tanaman-tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit sudah disabit seperti dihilangkan demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berfikir yata fakkarun kepada orang yang yang berfikir disitu ya lalu ternyata adik-adik luar biasanya ya yang adik-adikku ini sedang alami sekarang ternyata sudah dialami oleh orang-orang yang jauh sebelum kita dari zaman Nabi Adam catat ya tadi tulang itu tumbuh siapa yang memerintahkannya untuk berhenti bertumbuh bukan otak jawabannya bukan otak yang memerintahkan otak siapa untuk berfikir siapa yang menyuruh otak untuk berfikir dan berhenti berfikir siapa kan begitu kan ini didustai datanglah faham-faham itu tidak mungkin tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada sudah Allah turunkan berbagai macam utusan tetap saja mereka mendustai lalu Allah disini berkata ini hari kiamat apakah hari kiamat itu dan tahukah kamu hari kiamat itu kaum samud dan kaum ad telah mendustakan hari kiamat maka ada pun kaum samud mereka telah dibinasahkan dengan suara yang sangat keras sedangkan kaum ad mereka telah dibinasahkan dengan angin topan yang sangat dingin ini luar biasa ini kalimat ini Allah telah menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam delapan hari terus menerus jadi inilah apa ya sebenarnya hal-hal ini sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu tapi ingat Allah berkata sesungguhnya dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau catat kehidupan ini hanyalah permainan dan senda gurau dunia ini adalah perjudian yang namanya perjudian hanya ada dua pilihan pertama menang atau kalah sebagai pejudi yang pintar sebagai gambler yang pintar tentulah kita mau memenangkan perjudian ini memenangkan permainan ini jelas ya celakanya adalah bagaimana jika dalam perjudian ini kita kalah apa yang kita dapati kerugian betul ya kerugian kita berjudi dengan Tuhan sekalinya Tuhan itu tidak ada sekalinya Tuhan itu tidak ada maka semuanya aman dalam perjudian tapi sekalinya ada bagaimana sekalinya ada bagaimana kan begitu sederhananya lalu kenapa Tuhan tidak menunjukkan langsung saja semua ini kalau Tuhan sejak awal ingin menunjukkan semua ini tidak perlu ini semua diciptakan tidak perlu tidak perlu untuk apa ini semua diciptakan Tuhan menciptakan segala sesuatu itu haruslah ada alasannya pasti ada alasannya semuanya salah satu alasannya apa dia ingin menguji ciptaannya dan letak ujiannya itu ada dalam diri kita dan itu alasan Tuhan untuk tidak menunjukkan siapa dia tetapi dia menunjukkan bahwa dia ada berdasarkan apa tanda-tanda yang tadi dibaca jadi jawaban singkatnya adalah kenapa Tuhan itu harus ada jawaban singkatnya adalah secara logis dan rasional karena tidak ada alasan yang benar untuk mengatakan Tuhan itu tidak ada tidak ada alasan yang benar tidak ada alasan yang kuat untuk mengatakan Tuhan itu tidak ada itu jawaban finalnya cuma itu aja kalau soal kekacauan soal kekacauan soal carut marut soal manusia sudah seperti hewan jauh lebih seperti hewan ketika manusia ini tidak ada agama jauh seperti hewan catat ya manusia yang baik itu adalah manusia yang teratur atau yang baik adalah manusia yang teratur sekarang kita buka definisi agama itu apa itu tidak gama itu kacau tidak kacau artinya apa teratur teratur itu manusia yang baik itu manusia yang baik ternyata manusia itu butuh aturan bahkan seorang ateis juga ternyata butuh aturan apakah seorang ateis itu bisa hidup seenaknya enggak bisa dia tetap butuh aturan supaya apa supaya manusia itu teratur aturan itu disebut dengan agama gitu lanjut apakah saya boleh bertanya izin abang-abangku sekalian pada malam hari ini yaudah dia dulu deh saya nanti aja terima kasih saya undung dulu oke ini adalah sebuah pertanyaan terbesar dalam hidup saya mohon dibimbing ini mungkin saya berada di fase-fase yang sedang ragu akan Tuhan dan pertanyaan saya adalah seperti ini ketika gini Tuhan adalah maha kuasa namun kenapa dia tidak menghapuskan kejahatan kesengsaraan di dunia apakah dia tidak mampu atau jika Tuhan tidak mau menghapuskan dosa berarti dia jahat atau gimana yang pertama terus yang kedua adalah jika manusia diciptakan untuk beribadah kepada dia namun kenapa Tuhan tidak membutuhkan ibadah manusia dan jika Tuhan sudah tahu bumi itu akan hancur kenapa dia menciptakan bumi itu pertanyaan terbesar dalam hidup saya terima kasih mohon ajarkan saya ketika seorang polisi bisa membebaskan narapidana kenapa tidak dia bebaskan saja semuanya kenapa dia tidak bebaskan semua manusia jika memang manusia itu menginginkan kebaikan kenapa seorang polisi yang punya kuasa tapi dia tidak bebaskan penjahat-penjahat itu dia harus mengurung seperti tadi dijelaskan oleh Bang Zuma Sensei Zuma seperti dijelaskan oleh Ustadz Ali yang begitu ya kan betul ya betul benar oke kira-kira number nine apa alasannya apa alasannya kenapa tadi apa alasannya ini siapa yang tadi ngomong Zetomik atau number nine ya ya apa alasannya Zeto jika seorang polisi mampu untuk membebaskan seluruh narapidana kenapa tidak dia bebaskan bukankah dia berkuasa karena dia punya aturan nah itu dia karena dia punya aturan atau karena dia punya prinsip dan karena juga dia punya kuasa sebab itu dia punya kuasa karena dia punya kuasa jadi kalau ditanya bahwa kenapa Tuhan tidak menjadikan semua manusia ini baik kenapa Tuhan harus menciptakan keburukan kenapa Tuhan itu harus menciptakan bumi padahal pada akhirnya dia dihancurkan ini kan pertanyaannya kenapa nah ternyata catat ya ternyata hanya ada jawabannya itu di dalam kitab suci umat islam apa jawaban disitu kita bukan orang pertama yang bertanya itu tapi ada makhluk pertama yang bertanya tentang itu kepada Tuhannya langsung siapa itu malaikat dia bertanya begini ya Tuhan kenapa engkau ciptakan manusia itu sedangkan manusia itu melakukan kerusakan dan tumpah darah di atas muka bumi simple jawaban Tuhan sangat sangat singkat dan luar biasa bahwa apa kata Tuhan disitu sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui singkat padat tepat luar biasa bahwa dia mengetahui apa yang tidak kalian ketahui atau apa yang tidak kita ketahui begitu itu jawabannya dan Tuhan kan menciptakan manusia untuk beribadah tapi kenapa Tuhan tidak butuh dengan ibadah manusia karena ibadah itu bukan untuk Tuhan ibadah itu untuk manusia ibadah itu untuk manusia bukan untuk Tuhan contoh sholat misalnya atau puasa atau zakat emangnya kita zakat itu untuk Tuhan Tuhan ambil berasku lempar ke langit berasnya hilang kan enggak tapi kita ngasih zakat atau ngasih sedekah ke siapa kan ke orang juga untuk kita untuk ras kita primata kita di primata itu tapi Tuhan sebelum menciptakan manusia dia sudah tahu karena dia maha tahu akan ada manusia yang mau sederaka kenapa manusia tetap diciptakan karena dia maha pencipta dia harus menciptakan masalahnya dia harus menciptakan kalau dia tidak menciptakan dia bukan maha pencipta tidak berarti tidak ada kewajiban jadi Tuhan mempunyai kewajiban untuk menciptakan kewajiban itu kan seperti aturan seperti perintah seperti tanggung jawab tidak ada tidak seperti itu parameternya sejak awal kita mengakui dia sebagai pencipta kenapa kita harus mengakui dia sebagai pencipta karena dia menciptakan sesuatu karena dia menciptakan sesuatu jahat baik dia yang menciptakan tapi ada pertanyaan yang bagus seperti ini pertanyaannya ini pertanyaan yang memang dalam ya luar biasa Tuhan itu sudah tahu manusia akan masuk neraka ada yang masuk neraka ada yang masuk surga lalu kenapa Tuhan harus sejahat itu Tuhan itu sudah menetapkan bahwa saya tidak bisa menghindar jika saya memang ditetapkan yang masuk neraka kok jahat banget kan begitu yang menjadi pertanyaan ya ya benar-benar seolah-olah kita itu seolah-olah menurut kita kita punya free will padahal enggak gitu loh itu kan jat banget sebenarnya kalau dipikir-pikir ternyata ada lagi jawabannya memang luar biasa nih Tuhan ini ngasih jawaban terus gitu loh pada saat nanti di hari penghakiman kita kan berdebat begini dia dan perdebatan itu pasti terjadi begini ya pada saat saya mengatakan begini ya Tuhan kenapa engkau masukkan aku ke dalam neraka atau kenapa engkau ciptakan aku yang akhirnya aku engkau masukkan juga ke neraka kenapa tidak kau buat aku jadi baik kan gitu tuh lalu Tuhan bertanya balik nah pertanyaan ini gak akan bisa dijawab begini pertanyaannya Tuhan bertanya wahai neflos ketika kau hidup di dunia apakah kau aku beritahu kemana kau akan berakhir apakah kau aku beritahu kemana kau akan berakhir kan jawabannya tidak kan jawabannya tidak kalau kau tidak tahu jawabannya kenapa kau tidak berbuat baik atau kenapa kau tidak melakukan apa yang aku perintahkan kecuali kau sudah tahu kan itu lagi nanti itu benar juga kalau di pikir iya juga kita tidak diberitahu kemana kita akan berakhir maka kita tidak boleh main tebak tebakan dengan Tuhan gak bisa tebak tebakan dengan Tuhan ini masalahnya maka kita maka Tuhan berkata dikasih keluh tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah selesai bukan untuk cari tahu kemana akan berakhir gak ada karena kita gak dikasih tahu masalahnya jadi dalam perjudian ini kita harus mengambil pilihan yang paling aman gitu aja selesai yang paling aman apa ikuti perintah Tuhan seandainya jangan 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 kau berbicara kepadaku sesungguhnya aku tidak mengenalmu kekallah kau di dalam neraka udahlah tamat udah jadi sebagai orang cerdas sebagai orang cerdas catat ya sebagai homo sapien kita punya kecerdasan daripada primata primata yang lain contohnya primata yang paling dekat yaitu simpanse tentu kita akan mengambil pilihan yang kemungkinannya paling baik itu membedakan kita dengan simpanse apa itu kemungkinan yang paling baik kemungkinan yang paling menguntungkan itu baru cerdas menguntungkan bukan merugikan menguntungkan sekarang jawab tantangan saya dimana ada kerugian untuk memeluk satu agama dimana ada kerugiannya gak ada menguntungkan atau merugikan bertuhan itu sebenarnya gitu simpel kan udah lanjut gini Bang Nefos kalau misalkan seseorang dia sholat seumur hidup dia sholat tapi apakah dia tentu masuk surga karena sholatnya bang apakah dia sudah pasti masuk surga dari sholatnya abangku abang ali silahkan ustaz bagaimana kemudian Allah menjanjikan surga kepada hamba-hambanya silahkan ustaz ali atau sensei juma silahkan sensei jazakallah khair terima kasih sebelum diambil alih oleh dinda ali jadi gini kalau anda mempercayai seseorang misalnya kepada orang tua kalau orang tua itu cinta dan sayang kepada anda ketika orang tua itu berjanji maka percayalah apa yang dijanjikan itu pasti akan dikabulkan pasti akan ditunaikan itu orang tua sementara pencipta alam semesta ini adalah hakikat yang sangat sayang kepada ciptaannya ketika Allah menjanjikan maka Allah malu untuk tidak menunaikan janji itu nah ketika kita salat Al-Quran menerangkan dalam surah al-mu'minun sungguh beruntung orang-orang yang beriman siapa orang beriman ini orang yang percaya akan keberadaan Tuhan orang yang percaya akan keberadaan Allah dan untuk kemudian mendekatkan diri kepada Allah itu ikut dengan ibadah yaitu orang-orang yang husuk di dalam sholatnya Mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan atau perkataan atau tindakan yang tidak berguna apa yang dijanjikan oleh Allah kemudian Allah menerangkan di ayat-ayat selanjutnya Mereka itulah orang-orang yang memiliki warisan yang mewarisi surga firdaus mereka kekal di dalamnya saya sedikit menyikapi kenapa kemudian harus Allah itu menciptakan satu kejahatan dan seterusnya apa tujuannya apa tujuannya kenapa Allah itu menciptakan kejahatan yang mengenal adanya aspek kejahatan dan adanya aspek kebaikan itu hanya ada pada dimensi makhluk berupa manusia hewan tidak mengerti apa itu kejahatan hewan tidak mengerti apa itu kebaikan manusia diberi perangkat berupa akal yang tadi kita cari mana akal itu ternyata dia memiliki ruang ada tapi tidak bisa wujud sesuai dengan yang kita inginkan jadi ketika Allah menciptakan satu keburukan atau menciptakan satu kejahatan ternyata Allah menginginkan agar manusia itu mengenal kebaikan fungsi daripada kejahatan itu agar manusia mengenal kebaikan fungsi daripada adanya tangan kiri agar manusia mengenal adanya tangan kanan ini yang saya bisa katakan kepada saudara ketika kemudian anda menjadi seorang yang beragama misalnya seorang muslim maka anda akan menghabiskan waktu untuk mengingat Allah dengan cara apa dengan bersikir misalnya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah untuk apa anda bersikir misalnya untuk menjauhkan diri anda dari musibah atau menjauhkan diri anda dari keburukan keburukan makhluk sikir-sikir anda itu untuk menjauhkan dan mengamankan diri anda dari serangan-serangan makhluk-makhluk yang anda mungkin takuti dan seterusnya yang anda takutkan terjadi apa-apa keburukan terhadap anda ketika anda berjalan di tempat yang gelap atau di tempat yang menakutkan menurut anda anda baca sikir nah itulah bukti bahwa ketika kemudian Allah menciptakan kejahatan itu agar manusia mengenal kebaikan kalau tidak ada kejahatan ya tentu manusia tidak mengenal kebaikan karena manusia tidak mengenal kebaikan maka manusia layaknya hidup seperti seperti kucluk nah inilah fungsinya akal agar manusia itu memahami bahwa ternyata keburukan yang diciptakan oleh Allah untuk kemudian menakar sejauh mana manusia itu menggunakan akal yang diberikan oleh Allah agar mereka menjauhkan diri dari kejahatan tersebut analogi sederhananya adalah ketika kemudian Tuhan atau negara kita menciptakan lampu merah untuk apa sih lampu merah itu membuat orang kemudian terlambat sampai ke kantor orang jadi kendaraan jadi macet harusnya lampu merah itu gak usah ada begitu ada persimpangan langsung aja nyerocos masuk supaya cepat sampai di kantor kecilakan berarti yang kita pahami keburukan itu belum tentu keburukan makanya Allah mengatakan ini seperti yang digambarkan oleh Dinda Neplus terusat nah inilah bukti bahwasanya ternyata keistimewaan kita manusia berbeda dengan makhluk lain karena kita memiliki akal dari akal ini pula kemudian manusia tidak akan mampu meniadakan Tuhan itu justru dengan akal seperti yang anda lakukan adik-adik lakukan saat ini justru dengan akal itulah yang akan mengantarkan adik-adik ini mengenal Tuhan dan Tuhan yang benar tentu memberikan suatu pedoman yang benar kepada makhluknya berupa manusia ingat tidak akan mungkin kemudian yang maha mengetahui yang maha benar memberikan suatu pedoman yang salah memberikan pedoman yang keliru memberikan pedoman yang bertentangan dengan akal manusia dan fitrah manusia demikian jadi untuk mengetahui apa fungsi Tuhan menciptakan keburukan agar manusia mengetahui akan adanya kebaikan demikian saya tambahkan sedikit adik-adik saya ingin mengutip perkataan Nabi Muhammad terkait apa yang mungkin bisa menjawab pertanyaan kita bersama ini bahwa dalam salah satu hadis beliau dengan sanat yang sahih dalam kitab Al-Bukhari beliau berkata adalah ajaran mula-mula para nabi yang disampaikan kepada manusia seluruh nabi dan seluruh utusan Allah di muka bumi ini apa kata mereka kepada manusia maka sesungguhnya Allah mengutus para nabi untuk mengajarkan hukum agar kita hidup dengan ketentuan Tuhan adalah untuk menghindari kita merendahkan diri kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang spesial maka dalam terasi lain Rasulullah mengatakan rasa malu itu adalah bagian dari iman maka tak mungkin seseorang yang beriman kepada Tuhan tetapi dia tak malu untuk melakukan suatu kekejian dan suatu hal yang zalim atau sesuatu yang jahat dalam kehidupan ini maka kejahatan itu tidak mungkin bersandar dengan iman oleh karena itu narasi Allah dalam Al-Quran sesungguhnya kami telah memuliakan anak keturunan Adam atau manusia bahkan kami mudahkan mereka untuk melakukan perjalanan di laut di darat dan kami berikan mereka rezeki yang baik bahkan kami telah lebihkan mereka dari segala makhluk-makhluk yang pernah kami ciptakan lainnya jadi luar biasa istimewanya kita sebagai ciptaan Tuhan dalam narasi Al-Quran disebutkan kita sebagai khalifah sebagai pemakmur orang yang mensejahterakan bumi ini jadi adik-adik satu-satunya agama di dunia ini yang menstimulus yang menganjurkan yang mengarahkan manusia untuk berakal berfikir dan kritis Islam dengan banyak narasinya Apakah engkau tak menggunakan akalmu Apakah engkau tidak berfikir Apakah engkau tidak merenungkan bahkan dalam salah satu firman Allah menerasikan suatu kalimat yang sangat indah sekali kita dengarkan sama-sama Mereka adalah orang-orang yang terus mengingat Allah mengingat esensi ketuhanan bahkan ketika mereka berdiri mereka duduk atau mereka sedang berbaring dan mereka terus berfikir bagaimana proses alam semesta ini bagaimana penciptaan alam semesta ini sebenarnya dan pada akhirnya mereka sampai kepada satu kesimpulan kita akan bertaruh pada sebuah taruhan yang probabilitinya kuat untuk menang dan untung atau kita akan menaruh taruhan kita kepada sebuah probability yang akan merugikan kita maka selamat berjudi baik terima kasih penjelasannya oke Tuhan menciptakan kejahatan supaya manusia mampu melihat kebaikan oke aku dulu mungkin jelas ini mohon maaf ini pertanyaan terakhir dari saya mohon ajarkan saya bimbing saya saya sedang mencari kebenaran bukan ingin mencari kejatuhan disini sama juga Tuhan itu maha kuasa dan tidak membutuhkan apapun lantas mengapa Tuhan mengutus Nabi untuk menyebarkan ngerisalahnya kalau misalkan Tuhan tidak butuh sesuatu pun tuh pertanyaan terakhir dari saya terima kasih saya juga boleh silahkan gini saya ada pertanyaan yang sekaligus pertanyaan terakhir saya gini agak panjang dikit mohon maaf gini karena ketika saya awalnya 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 ketika saya diajarkan untuk jadi agnostik oleh teman saya 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 dibilang coba kamu pikirkan agamamu itu tidak logis coba tapi saat itu saya bilang saja itu kan di luar penalaran manusia ya gitulah Tuhan kan maha kuasa terus teman saya agnostik itu bilang oke sekarang kasih tahu dong perbedaan diantara tidak dapat dinalaran manusia sama tidak masuk akal tiba-tiba beberapa hari setelah saya agnostik saya pun teringat pada saat itu saya sedang makan sama bapak guru saya dulu bapak guru saya di SMA dia menjelaskan kalau trinitas itu tidak masuk akal lalu lalu Kristen hanya dituntut untuk imani imani saya oke saya terima saat itu saya bertanya kepada bapak guru saya pak kalau gitu Allah dimana pak itu saya itu bapak guru itu bilang itu itu gak usah ditanyakan itu di luar penalaman manusia cukup imani saya imani saja terus ketika saya mengingat momen itu saya pun terpikir lah terus iya benar apa bedanya sesuatu-sesuatu yang tidak dapat dinalaman manusia sama sesuatu yang tidak masuk akal jadi itu pertanyaan adalah bagaimana cara membedakan hal itu gitu itu itu namanya saya ragu tentang islam gitu agama yang sebelum saya sebelumnya saya imani mohon mohon ya penjelasannya guru-guru semua ya untuk situ ya untuk situ aja nanti untuk number nine ke Ustaz Ali dan ke Sencacuma Zito karena kamu adalah adik bagi saya adik ya karena kamu nihilis saya juga nihilis kita sama-sama nihilis tapi saya bergangnya kepada Georgius bukan kepada Nietzsche karena Nietzsche telah ngaur kenapa karena Albert Einstein sendiri tidak seperti Nietzsche kalau Nietzsche membuat satu teori Tuhan telah mati Albert Einstein yang jauh lebih pintar menulis satu mengucapkan satu kalimat Tuhan tidak bermain dadu Einstein lebih pintar dari Nietzsche jadi saya lebih pegang kepada Einstein aja jadi begini ya ini kita sudah masuk kepada bab yang luar biasa sekarang kita eksperimen catat ya kenapa Tuhan harus menurunkan Nabi gagal coba lagi gagal coba lagi gagal coba lagi coba lagi sampai berhasil catat ya nih begini kita eksperimen sekarang seandainya Tuhan catat ya siapapun boleh bereksperimen sekarang di rumah ini seandainya Tuhan menciptakan segala sesuatu mulai dari awal sampai akhir dari awal sampai akhir dalam waktu satu detik kira-kira kita bisa enggak mengabstraksikan atau membayangkannya proses itu terjadi dalam satu detik di kepala kita mustahil kita tidak akan sanggup mustahil kenapa Tuhan harus memakai proses catat ya kenapa Tuhan harus memakai proses karena proses ini proses inilah yang hanya bisa diterima oleh manusia seandainya Tuhan mau menunjukkan jati dirinya misalnya kepada Tuhan Tuhan yang lain ini ya adu Tuhan misalnya ya Tuhan-Tuhan yang lain enggak pakai proses langsung hitungan detik aja taktuk-taktuk-tak kenapa karena kemampuan Tuhan kan ini karena untuk manusia sehingga semuanya dijelaskan butuh proses bukan berarti Tuhan itu tidak mampu menjadikannya satu detik tapi faktanya eksperimen kita hari ini kita enggak bisa membuat semua cerita itu dalam waktu satu detik di kepala kita mulai dari ceritakan bumi bulan matahari lalu tiba-tiba ada manusia tiba-tiba beranak pinak coba pikirkan itu dalam waktu satu detik bisa enggak ngerangkum itu enggak bisa sehingga itulah proses yang bisa diterima oleh manusia itu sebab Tuhan itu menurunkan utusan dan Tuhan menurunkan berita-beritanya tahap demi tahap tahap demi tahap tapi bukan Tuhan itu maha kuasa benar kan Tuhan maha kuasa benar tapi kita tidak maha kuasa Tuhan bisa saja menjadikannya satu detik faktanya tapi apakah kita bisa menerima itu enggak bisa enggak bisa bayangkan coba coba bayangkan sekarang kenapa Tuhan tidak membuat kita bisa menerima itu gimana kenapa Tuhan tidak gimana kalau Tuhan membuat kita mampu menerima peringkat itu dalam sekudetik kenapa tidak seperti itu begini sama seperti begini kenapa Tuhan tidak menjadikan kita setara sama dia kan begitu yang menjadi pertanyaan akhirnya kenapa Tuhan tidak menjadikan kita setara dengan dia kan kebegitu manusia bukan setara manusia bukan setara bang kayak Tuhan menenamkan keimanan setiap seluruh manusia menenamkan keimanan saja sehingga semua manusia itu beriman semua kepada dia urusan mereka mengambil buruk dan benar kembali kepada pilihan mereka Tuhan sudah menjawab di dalam surah an-nahal 93 kata Tuhan begini sesungguhnya jika aku menghendaki niscaya kalian akan menjadi satu umat saja tetapi aku menghendaki siapa saja yang aku sesatkan dan siapa saja yang aku beri petunjuk tetapi kalian akan diminta pertanggung jawaban atas perbuatan itu untuk memahami kalimat Tuhan ini tidak sembarangan karena Tuhan yang berbicara artinya karena Tuhan berkehendak berkehendak kalau bicara soal kenapa 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 masalah hidup terbesar manusia sebenarnya apa coba pertanyaan itu masalah terbesar manusia pertanyaan itu masalah terbesar manusia saya pernah bertanya sama profesor kelin dosen filsafat saya saya bertanya begini profesor saya bilang mungkinkah saya bisa melihat Tuhan sekarang saya nanyanya gitu mungkinkah tidak usah dengan ciptaan saya mau melihat Tuhannya langsung lalu profesor menjawab begini mungkin tapi satu syaratnya apa kamu bakal bisa lihat Tuhan sekarang seandainya kamu bisa ciptakan warna di kepalamu yang tidak pernah kamu lihat sama sekali coba ciptakan sekarang satu warna di kepalamu warna yang tidak pernah kamu lihat selama kamu hidup coba ciptakan tidak bisa dan kata profesor kalau kamu berhasil maka kamu pasti bisa lihat Tuhan begitu kata dia wah warna saja tidak mampu bagaimana melihat Tuhan menciptakan warna di kepala yang belum pernah kita lihat ini kita bereksperimen sekarang tidak bisa konon lagi melihat Tuhan jadi luar biasa jadi itu alasan ternyata kenapa Tuhan tidak terlihat sampai sekarang ternyata itu alasannya jadi luar biasa nah untuk pertanyaan dari number 9 nanti kita diskusi saja adik adik ini semua para guru-guru senior abang-abang paman-paman kita kita saling bertukar pikiran dan ini hal yang menarik silakan sensei atau ustad ali dilanjutkan dindali silakan baik sebelum ke bang zuma saya rasa ini klimaks bang zuma nanti silakan di finishkan sedikit kenapa harus ada rasul utusan Tuhan di muka bumi ini narasi bang neflos luar biasa tadi mungkin sedikit dari saya tambahan menjawab dengan ayat al-quran lagi tercatat dalam surat al-an'am 130 ya ma'asyar al-jin wal-ins wahai bangsa jin begitu pula manusia apakah belum datang kepada kalian utusan-utusan dari kalangan kalian sendiri catat baik-baik dari kalangan kalian sendiri mereka menceritakan atas kalian ayat-ayatku dan mereka memberikan peringatan kepada kalian tentang pertemuan hari ini ini menarasikan sesuatu nubuatan dimana kita akan ditanyakan pertanyaan ini oleh Tuhan nanti di alam sana bahwa kita akan ditanya bukankah telah datang kepada kalian wahai jin wahai manusia utusan-utusan kami yang menceritakan tentang jalan menuju kepada kami dari kalangan kalian sendiri jadi tanda kasih sayang Tuhan kepada kita Tuhan menurunkan utusan dari kalangan yang hidup dengan kehidupan yang sama dengan kita dengan daging yang sama dengan kulit yang sama agar agar kita tidak terkaget kan Tuhan maha kuasa kenapa dia tidak turunkan saja malekat untuk mengajarkan kita biar kita semua tahu bahwa Tuhan itu ada kita melihat malekatnya langsung tapi Tuhan menurunkan dari kalangan kita sendiri agar kita melihat contoh langsung utusan Tuhan yang hidup di tengah-tengah kita dengan cara hidup sama seperti kita dilahirkan dan mati sama seperti kita bahwa utusan Tuhan menjadi sosok paling paripurna menggambarkan bagaimana jalan menuju Tuhan maka dalam Al-Quran dikatakan maka katakanlah kepada manusia wahai Nabi Muhammad jika benar kalian percaya kepada Tuhan kalian cinta kepada Tuhan maka ikutilah aku maka adik-adik sekalian saya rasa ini adalah puncak dari apa yang sudah kita diskusikan panjang lebar hampir 2 jam atau 3 jam malam ini bahwa tanda kecintaan Tuhan kepada kita Tuhan tidak membiarkan kita terlunta-lunta begitu saja Tuhan mengirimkan utusannya bahkan utusannya tersebut diberikan kepadanya kitab suci sebagai petunjuk kehidupan kepada kita dan Nabi Muhammad sebagai utusan terakhir Tuhan Al-Quran sebagai kitab terakhir yang Tuhan berikan kepada manusia yang akan kekal sampai hari kiamat dan menjadi petunjuk yang tidak akan pernah sirna ataupun lekang oleh waktu mungkin dari input atau PR yang kita bisa harapkan kepada adik-adik malam ini adalah baca Al-Quran resapi makna filosofisnya di sana nikmati narasi akalnya di sana dan narasi untuk Anda menghidupkan pikiran yang jernih serta mencapai kepada satu kesimpulan bahwa kita lemah bahwa kita tidak ada apa-apanya dan kita membutuhkan petunjuk untuk hidup ini itu dari saya silahkan Bang Zuma oke baik masya Allah ilmunya dua adik saya luar biasa kepada adik-adik yang dua dari artesi saya ingin bertanya sama saudara apakah ketika Anda ditanyai keberadaan Anda ini lebih dulu daripada alam semesta ya atau tidak ataukah alam semesta ini lebih dulu daripada Anda berdua bisa dijawab dijawab alam semesta pada saat alam semesta itu dicipta apakah ada kekuatan yang Anda punya untuk berdiskusi dengan yang menciptakan yang mengadakan jangan menciptakan yang mengadakan entah itu alam semesta yang mengadakan dirinya atau siapapun itu Anda punya kontribusi di situ enggak tidak enggak nah pada proses adanya Anda apakah sebelum Anda ada diadakan oleh sesuatu yang ada Anda punya Anda memiliki kontribusi dalam keberadaan Anda yang berasal dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada enggak enggak tapi seketika ada terjadi dengan sendirinya atau adalah unsur yang menyebabkan ada pasti ada unsur yang menyebabkan peladaan Masya Allah nah itulah yang disebut Tuhan Al-Quran mengatakan begini dan barang siapa yang berjuang barang siapa yang berjihad maka sesungguhnya jihadnya itu perjuangannya itu upayanya itu usahanya itu pekerjaannya itu amalan baiknya itu adalah untuk dirinya sendiri sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya dan tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam ini ya ayuhannasu antumul fuqara ilallah wallahu wal'adganih hamid hai manusia kamu lah yang berkehendak kepada Allah kamu lah yang kemudian menginginkan adanya yang menginginkan kepada Allah dan Allah dialah yang maha kaya tidak memerlukan sesuatu apapun dan Allah itu lagi maha terpuji artinya bahawasanya ketika adik-adik ini bertanya tentang Tuhan kenapa Allah itu menciptakan manusia apakah manusia itu apakah dia butuh terhadap manusia Al-Quran mengatakan la yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun dialah Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan tetapi mereka lah yang makhluk inilah kita inilah yang akan ditanya bukan kita yang hari ini sibuk bertanya kenapa Allah kenapa Allah itu begini kenapa Allah itu begitu sementara kita lupa keberadaan kita di awal adik-adik mengatakan tidak ada kemudian tidak ada kemudian negosiasi sebelumnya tidak ada keterlibatan sebelumnya bahwa ketika kita diciptakan ingin diadakan maka kita terlibat di dalamnya seketika kita ada jadi Tuhan itu Allah itu tadinya berdiri sendiri tidak ada makhluk yang ada hanya dirinya tidak ada yang kemudian disebut ada bersama dirinya tidak ada dia berdiri sendiri Allah itu berdiri sendiri maka dalam keadaannya Allah sendiri Allah menciptakan makhluk agar dirinya dikenal saudara-saudara adik-adik saya mengatakan bahwasannya pada saat kami belum dicipta kami tidak ada negosiasi ya Tuhan ciptakan kami tidak ada negosiasi artinya bahwasannya ini beraku anda menjadi ateis anda menjadi agnostik itu dikarenakan anda merasa lebih wow daripada yang mengadakan anda tetapi apakah kemudian anda mampu mengaplikasikan data dalam Al-Quran ketika yang anda tidak akui keberadaannya ketika hakikat yang anda ingkari keberadaannya mengatakan sesungguhnya urusannya apabila Allah menghendaki sesuatu maka Allah hanya berkata jadilah maka jadilah sesuatu itu apa pembuktiannya anda sudah mengakui anda tidak ada negosiasi sebelumnya untuk diciptakan tetapi seketika anda jadi anda tidak pernah minta saya mau diciptakan jadi laki-laki anda tidak pernah minta kemudian dilahirkan dari seorang rahim wanita yang bernama Sifulan di tahun sekian dari seorang suami yang bernama ini tidak ada seketika Allah mengadakan ayyakul laluh kun fayakun jadilah maka jadi artinya kita ada karena ada yang mengadakan dan yang mengadakan ini disebut Allah dan kita diadakan ingin kemudian diselamatkan dengan pola diberikan kelepasan kalau anda ingin selamat ini yang anda lakukan kalau anda tidak ingin selamat tinggalkan apa yang menjadi perintahku artinya ketika kita ada saat ini kita jangan malah sibuk mencari ini menyangkal bahwa pencipta kita itu tidak ada kenapa karena kita sendiri tidak mampu menciptakan diri kita oleh karena itu ada yang menciptakan itu yang disebut Allah mau tidak mau suka pun tidak suka ikhlas kita sudah ada dan keberadaan kita ini bukan karena kita yang mengadakan tetapi ada esensi di luar kita yang mengadakan itu siapa itu Allah esensi hakikat yang mahasuci lagi maha tinggi untuk itulah kemudian apakah kita diadakan hanya seperti hewan diadakan begitu saja tidak diadakan untuk mentaati perintah diadakan untuk melakukan apa yang menjadi perintahnya dan meninggalkan apa yang menjadi larangannya kok bisa kayak begitu lah iya kita tidak ada negosiasi wahai kau Tuhan tolong buat ke saya jadi seorang laki-laki jangan kau sekali-sekali ciptakan saya menjadi perempuan saya tidak mau laki-laki dan kamu jangan pernah mau jangan pernah ciptakan saya di tahun sekian saya mau dilahirkan diciptakan tahun sekian awas kalau tidak dengarkan itu ya Tuhan tidak begitu seketika Allah mengatakan kun saya mau kau lahir lahir kita lantas setelah kita ada dari seketiadaan kita sibuk mengingkari yang mengadakan kita cobalah kita renungkan tadinya kita bayi habis kita SD habis itu kita SMP habis itu SMA sekarang kita semester 8 sedikit lagi kita beranjak tua berkeluarga menjadi ayah menjadi kakek lalu tidak ada apakah selesai kehidupan tentu tidak ada pertanggung jawaban yang harus kita lakoni di hadapan yang mengadakan kita apa buktinya ada kita diutuskan nabi kita diutuskan rasul kita diberikan kitab suci untuk apa itu menjadi sinyal bagi mereka yang berpikir bahwa yang mengadakan kita menginginkan sesuatu berlaku terhadap kita apa itu penyembahan terhadap siapa terhadap yang menciptakan untuk apa sebagai wujud syukur kita telah diadakan dan kita diadakan subhanallah mahasuci kita diadakan di atas muka bumi ini dengan pola yang begitu sempurna coba kita lihat bagaimana kambing bagaimana ayam bagaimana ikan bagaimana burung bagaimana buaya bagaimana kemudian hewan yang melata yang ada di hutan belantara sana Alhamdulillah kita diciptakan dengan wujud seperti ini punya akal habis itu kita ingin ingkar kita sudah paham diri kita ini tidak mampu menekan usia kita tidak mampu kemudian menekan adanya kerutan di dahi kita tidak pernah bisa mampu melawan rasa ngantuk kita tidak pernah bisa mampu melawan rasa lapar tapi kemudian melawan pencipta kita kita mampu subhanallah ini bagaimana ceritanya kita kegagahan kemudian saya ini harus mengingkari keberadaan Tuhan tapi apakah anda ingin mengingkari keberadaan diri anda sendiri tentu tidak tetapi apakah anda ingin mengatakan saya yang beritahu saya yang lebih memahami sehingga saya menciptakan diri saya sendiri apakah demikian tentu tidak kita berasal dari ketiadaan menjadi ada kita berasal dari ketidak berdayaan menjadi berdaya kita berasal dari ciptaan menjadi berkarya lantas kenapa kita masih mengingkari keberadaan Tuhan bahkan kita menantang Tuhan itu tidak ada lalu mulut yang mengatakan itu dari mana yang menginstruksikan pemikiran kita untuk berpikir seperti itu siapa yang membuat kita bangun dari tidur kita itu siapa yang mengatur rasa lapar rasa kenyang itu siapa yang membentuk lidah ini menjadi bisa merasakan asin manis dan setelah itu siapa yang membuat itu kita kita makan permen oh betapa nikmat yang permen yang menciptakan rasa nikmat itu siapa oh hari ini saya sangat bahagia kenapa kamu bahagia aku mendapatkan hadiah yang menciptakan rasa bahagia yang anda punya itu siapa siapa alhamdulillah puji Tuhan syukur alhamdulillah atau apakah bahasa ateis ketika mereka itu sembuh dari penyakit aduh saya bersyukur kepada bapakku atau saya bersyukur kepada diriku sendiri kenapa saya sudah sembuh dari penyakit siapa yang kemudian menciptakan pola anda berbicara siapa yang menciptakan otak anda yang mampu berfikir siapa yang kemudian mengadakan logika anda yang mampu kemudian menolak keberadaan Tuhan siapa anda anda yang membuatnya itu semua bukan berarti ada dimensi ada kekuatan di luar sana yang mengatur dan itulah Allah subhanahu wa ta'ala untuk itulah adik-adik saya jangan berhenti belajar teruslah belajar belajar dan belajar ingat Al-Quran menerangkan sesungguhnya urusan Allah ketika hendak menghendaki maka dia mengatakan ada maka semua jadi apakah anda bisa melakukan itu saya menolak saya juga mampu menciptakan ini apakah bisa tidak bisa anda tidak bisa oleh karena itulah tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini selayaknya meja tidak akan pernah berfikir terhadap pembuatnya meja tidak akan pernah mengetahui meja tidak akan pernah mungkin berubah menjadi tukang kayu kursi tidak akan mungkin kemudian ilmunya menyetarai daripada pembuatnya tidak mungkin untuk itulah kemudian kita makhluk kita ada yang mengadakan kita tidak mungkin sama dan setara seperti yang mengadakan ingat polanya tadi anda mengaku berakal tapi anda tidak mampu menunjukkan akal anda bukan berarti anda tidak punya akal anda melihat jejak binatang tetapi anda kemudian tidak mampu menunjukkan binatangnya bukan berarti anda mau mengingkari binatang itu tidak ada kenapa anda mengatakan ada karena dia meninggalkan jejak alam semesta ini adalah jejak keberadaan Allah bagi mereka yang berfikir saya kira begitu adik-adik sekalian saya salut semangat anda semua ingin belajar baik yang ateis maupun agnostik paling tidak ketika anda sudah mengakui keberadaan Tuhan itu ada ingat Tuhan tidak mungkin keliru Tuhan tidak pernah salah carilah kitab suci yang tidak ada kesalahan di dalamnya saya kira begitu dari saya teman-teman adik-adik sekalian dan baik dari muslim maupun dari ateis dan juga agnostik pelajaran dan edukasi buat anak-anak bangsa ini adalah sangat dibutuhkan supaya kita memberikan pengajaran pelajaran dan juga hal-hal yang positif terhadap negara kita ini demikian sementara saya kembalikan kepada host silahkan siap izin ini gini ya adik-adik silahkan dari tadi ini ya ini giliran abang yang bertanya satu aja satu aja ya silahkan adik-adik jawab dengan cepat kenapa kalian kalian adalah pemikir yang kritis luar biasa ini kalau sudah abang-abang yang bertanya begini pertanyaannya naik itu ke atas turun itu ke bawah masuk itu ke dalam keluar itu kemana keluar 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 itu keluar keluar dari keluar dari keurangan keluar itu kemana naik ke atas turun ke bawah masuk ke dalam keluar ke keluar keluar itu muncul enggak berdebat dulu berdua berdebat dulu kalian berdua cepat enggak keluarnya nunggu keluarnya itu dari mana kalau muncul itu enggak juga betul-betul perspektif kalau keluar itu dari perspektif mana itu ditanya dulu keluar itu keluar 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 pokoknya berdebat dulu antara number sama Jitu lima menit soal itu jawab oke kita diskusi dulu apa masuk keluar itu kemana ya tiga kali bulan purna malah baru kejawab ini masuk ke dalam lalu keluar kemana keluar keluar dengan saya tanya akan itu number one dengan yang agnostik itu ya yang teman-teman number one terus Jitu tanyain sama senior filsafat yang udah magister kalau mereka enggak jawab lima menit ketawain ketawain aja ketawain apa saya perlu tanya kepada teman yang bawa saya jadi agnostik tanya dia tanya seluruh agnostik di Indonesia satu agnostik mau alas sebentar banyak kayak gitu aku belum kerja loh oke boleh saya saya mas tadi mas maaf tadi saya masa petan saya yang sebelumnya setelah Zeto belum dijawab boleh saya gaskan lagi tapi saya ingkas boleh ini apa itu begini saya setelah saya sebelum jadi agnostik saya ngomong sama teman saya yang bawa saya jadi agnostik terus dia bilang begini ke saya kamu sadar gak sih kisah-kisah nabi rasul dan lain-lain yang kisah agama samawi itu itu cuman hal-hal yang gak masuk akal itu lebih kepada halusinasi terus saya bilang ke dia ya itu kan di luar penalahan kita Tuhan kan mengumah kuasa segala satu pasti bisa dilakukan kalau tidak kalau tidak itu namanya dengan mengumah kuasa tapi dia memberikan pertanyaan kepada saya oke sekarang jawab pertanyaan ini apa perbedaan sesuatu yang tidak dapat di dalam manusia atau sesama sesuatu yang memang tidak masuk akal terus tiba-tiba saya flashback atau teringat di masa saat saya sedang ngomong saat makan dengan guru agama saya guru agama Islam saya bilang bapak itu bilang gini ke saya trinitas itu gak masuk akal coba coba nonton video versi oke 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 saya bilang oke oke itu dia itu bapak itu bilang ya kisten kosordinitas cuma bisa bilang imani imani saja saya bilang oke 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 selesai itu saya bertanya kepada bapak itu oke sekarang saya mau nanya Allah itu dimana ya Allah itu dimana ya bapak itu cuma bapak itu bilang ya itu di luar penalahan manusia cukup imani saja imani saja saya itu saya terdiam lah loh itu bedanya kita sama kisten apa baliklah ke masa sekarang lalu apa lalu bagaimana cara mempercayai Tuhan ketika saya sendiri masa ragu apa apa perbedaan satu sesuatu yang tidak dapat di dalam manusia sama yang tidak masuk akal jadi itu satu-satu yang pertanyaan saya saya tersisa sebelum saya memutuskan sesuatu mau dijawab Guunda ini kok ngamuk kok ngamuk yang bawa ini kok pada murka semua jawab keluar kemana ini kurang kurang nyimak akhirnya flos ini pernah ditanyakan ini zaman dulu kurang nyimak mereka kurang yaudah itu itu jawabin dulu tuh kasihan kasihan ayo Satali atau Gurunda neflos boleh bapak neflos boleh oh iya akhir neflos silahkan host makan selamat lanjut lanjut ini gini adik-adik abang ini mau istirahat karena besok akan ada aktivitas yang ini yang luar biasa jadi terima kasih untuk apa namanya bang rasyid guru-guru sensi juma ustad early bang kores bang kuba dan adik-adik ini pertanyaan yang serius ya tolong dijawab dengan jujur pertanyaan terakhir dari bang neflos begini pertanyaannya mungkinkah kelak kita akan bertemu lagi di surga yang yang enggak enggak tau ini cuma islam yang bisa menjawab ini bila itu fiqhul hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jurus menghilang tanpa alasan siap Ini kayaknya guru-guru ini Sengaja ini, yaudah aku jawabin ya Yang soal apa Teritunggal imani saja Allah ada dimana imani saja, enggak begitu Allah ada dimana, jawabannya udah ada dalam hadis Nabi Ada di atas ars Di atas ars jawabannya Nah terus Kalau ditanya lebih dari itu Baru itu bukanlah Kekuasaan kita, kenapa? Karena tidak ada otoritas yang menjelaskan lagi Kita enggak mampu, hubungannya kemana? Ke Allahu Akbar Allah Maha Besar Konsep fisikanya gimana? Semakin besar objek, semakin kita enggak bisa melihat Contoh Contoh, misalnya Tahu Indonesia? Tahu Tahu Indonesia? Bisa lihat Indonesia? Sekarang, bisa lihat Indonesia? Enggak Enggak ya? Enggak gitu juga Masa semua pulau-pulau Enggak lah Enggak bisa kan? Nah itu Sekarang kita makin lebih gede lagi Tahu Asia? Tahu Nah, bisa melihat Asia? Enggak lah Enggak lah Enggak bisa Enggak lah Makin susah ya Coba kita naik lagi sekarang Tahu bumi? Tahu Nah, bisa lihat bumi Ya bumi bisa lihat Masa Tahu bumi Tahu bumi Maksudnya Semuanya Enggak Tersebut Mereka ketika bilang Teritunggal Itu siapa yang ngomong Otoritasnya siapa yang ngomong Kayak begitu? Yesus? Enggak ada Roh kudus? Enggak ada Allah Bapak? Enggak ada Nah, mbok Jadi gini Kalau konsepnya sama pera Gini ya Ya kalau Enggak pernah Ada otoritas Ngomong kayak begitu Ya jangan di fitnah Gitu loh Jangan di fitnah Kalau tertulis Baru itu keimanan Berdasar Berdalil Ada hujahnya Tapi kalau misalnya Enggak tertulis Enggak pernah ada yang ngomong Di imani Itu ya fitnah Jatuhnya Gitu Give me number Jawabannya Nangkep ya Nangkep Alhamdulillah Lalu Ya jadi kelihatan jelas Kenapa Bapak itu Belah dibilang Genital itu Enggak masuk akal Sedangkan Ketika ditanya soal Sang Allah Bapak itu juga Belah dibilang Itu sesuatu yang Enggak bisa dinyalakan Indonesia Ya Oke lah Dapatlah gitu Alhamdulillah Nah Berikutnya ya Berikutnya gini loh Kalau anak-anak Segede gini Kita masih masa-masa Mencari jati diri Kita pun pernah Dan gue pun Sempat mempelajari Agama-agama terdahulu Sampai akhirnya Alhamdulillah Allah tidak membiarkan aku Pindah-pindah iman Saking begonya Masa muda Saking sembrononya Masa muda Tapi Allah Memberikan jalan Untuk mempelajari Agama-agama lain Akhirnya ya Islam paling mantep Gitu Pertanyaannya Dari premis gue Yang tadi adalah Kalian Nih kalian Tau gak sih Wahai adek-adekku Gue gak biasa Ngomong adek Wahai my brethren Tujuan Apa ya Kenikmatan Hakiki Dari kebanyakan manusia Itu apa sih Nah ini nih Ini anak muda Gak tau biasanya Makanya mencari jati diri Gak tau ya Givina Zeto Zeto Satu FC Ini kayak nama akun gue Zaman Kaskus Zika Atomic Tapi kalau gue Tau gak Zeto Coba pertanyaannya diulang bang Pertanyaannya Tau gak sih Kenikmatan hakiki Dari kebanyakan manusia Itu apa Kebahagiaan Ya iya Itu maksudnya Kenikmatan Kebahagiaan Hakiki Hakiki itu yang konkret Gitu Apa gitu Kalau kebahagiaan Perasaan Konkret itu yang bisa kita pegang Bisa kita rasa Apa Kebanyakan manusia Apa Tau gak Mendapatkan ketenangan Itu adalah Kenikmatan Iya ketenangan Itu kan ada sumber Ada objeknya Gitu Apa itu Tidak tau Gak tau Gimana number Tau Gimana Tau Tau apa Gitu Kenikmatan hakiki Dari kebanyakan manusia Ada yang jawab Uang Kurang tepat Enggak Enggak tau juga Yaudah Supaya cepat ya Gue langsung jawab aja Kenikmatan hakiki Dari kebanyakan manusia Adalah Bersama Sama Selalu Dengan orang Yang dicintai Entah itu orang tua Entah itu anak Entah itu istri Entah itu saudara kado Entah itu teman-teman Setuju gak Boleh Setuju Setuju ya Nah Inilah yang gak dimiliki Ateis Kawan-kawan Kenapa Karena Ateis Terlalu egois Dia Dia apa ya Dia mencoba naif Dengan Dengan Kodratnya manusia Yang kebahagiaannya itu Bertumpu kepada orang-orang Yang dia kasihi Hanya Tuhan Allah Azza wa Jalla Yang menjawab Apa yang kita mau Dalam surah Arodo Ayat 23 Gitu Dalam surah Arodo Ayat 23 Kelak kalian Akan dikumpulkan Dengan Keturunan kalian Anak dan istri kalian Orang tua kalian Masya Allah Hanya Allah Yang bisa menjawab Apa yang diinginkan Manusia Hanya Allah Gak ada Tuhan-tuhan yang lain Makanya dalam Al-Alakabut Ayat 17 Inamata Buduna Mindunilahi Aufana Sesungguhnya Yang menyembah Selain Allah Hanyalah berhala Kenapa Karena berhala Tidak bisa memberikan Jawaban memuaskan Bagi manusia-manusia Jawaban memuaskan Seperti apa Silahkan review ke belakang Apa yang disampaikan oleh Gurunda Kakuk Dan Asatis Kuk Dan Saudara Kuk Tadi Itu my brethren Itu loh Gitu loh Cuma Islam yang menjawab itu Gitu Sekarang kalau misalnya Kita Agnostik nanti dulu ya Ateis dulu nih Ateis nih Mati Jadi pertalit Gitu Gak mau Gue begitu bre Siapa manusia mau Akhir hidupnya Cuma jadi pertalit Nah Allah menjawab itu Kalian ada afterlife Tenang Kalian ada afterlife Kalian tidak menjadi pertalit Saja gitu Setelah hidup Kalian akan melanjutkan Apa yang telah kalian Bina di dunia Gitu Jadi dalam Islam itu Yang gak meaningless Kita mempunyai orang tua Yang kita sayangi Istri yang kita cintai Anak-anak yang kita banggakan Itu tuh gak meaningless Karena berlanjut nanti Di Akhirat sana Di Janatul Firdaus My brethren Itu loh Coba dipikir ke sana Kalau kalian masih muda Nah kalau udah dapet nih Udah dapet ya Kebahagiaan hakiki Dari manusia kebanyakan Udah dapet ya Oke Alhamdulillah Nah kalau udah dapet Bagaimana cara Mendapatkannya Gitu Ya ikutilah Perintahnya Jauhi larangannya Surga itu mahal Surga itu mahal Lu gak Sekonyong-konyong Koder melakukan Perbuatan baik Kepada manusia Terus lu masuk Gak begitu bre Gak begitu konsepnya Lu mau Lu mau apa yang lu inginkan Lu ikuti aturannya Allah sudah Memfasilitasi hal tersebut Dalam Islam Itulah kenapa Dalam Ali Imran Yaitu 85 Tidak ada Agama yang Diredoi selain Islam Dan orang-orang Yang tidak mengambil Islam Kelak di akhirat Akan menjadi orang-orang Yang merugi Itu Makanya Balik lagi ya Kawan-kawanku Setelah Dikit-dikit Eh Setelah dikit ya Aku gak ngabisin Jadi balik lagi Kawanku Balik lagi Kepada kalian Kalian hidup Tujuannya apa Ngapain gitu Apa Coba tanya Ngobrol sama diri sendiri Nanti Allah akan menjawab Hal tersebut Itu sudah Tafadal Ustadzku Mohon izin Gurunda Zuma Host dan Kores Dan Kubah Madu Dan semua teman-teman Adik-adik juga Yang sudah Diskusi luar biasa Malam ini Harus istirahat Sekarang Karena besok ada Kegiatan Barakallah Fikum Jamihan Saya doakan Adik-adik semua Mendapatkan jawaban Dan Apa ya Terpuaskan dahaga Dan rasa laparnya Itu Tunggu-tunggu Tunggu-tunggu Mau Gini Yang Karena pertanyaan saya Udah Pertanyaan-pertanyaan saya Yang Buat saya Agnostik Udah Terjawab Itu Jadi Alasan saya Jadi Agnostik Udah Udah Gak ada Lagi Saya Agak malu Bilang Cuman Boleh Tuntun Saya Sahada Boleh Ya Allah Allah Alhamdulillah Masya Allah Saya Bersambung 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 Sebelumnya Sebelumnya Kalau ada Kata-kata Saya Salah Atau Menyinggung Perasaan Abang-abang Dan penonton Di bawah Saya Mohon maaf Dan juga Saya Merasa Tidak Menyesal Sama Sekali Duduk Bersama Guru-guru Disini Saya Mendapatkan Ilmu Yang Banyak Saya Mendapatkan Secerca Harapan Kembali Saya Mendapatkan Kujuan Hidup Saya Kembali Boleh Abang-abang Disini Membimbing Saya Sahadat Lagi Ya Kami Berdua Allah Alhamdulillah Kami Berdua Ini Sebentar Z Tomik Berarti Sahadat Ulang Kalau Gif Nember Sahadat Pertama Sahadat Pertama Kali Oke Maksudnya Sebelum Itu Ini Berdekat Dari Islam Gak Give Nember Ini Atau Agama Yang Lain Oh Gitu Alhamdulillah Ya Udah Kalau Kembali Lagi Gimana Gurunda Langsung Sahadat Dua-duanya Langsung Ya Dinda Ali Kita Bimbing Langsung Sahadat Dua-duanya Ya Ya Silahkan Bismillah Masya Allah Adik-adik Sekalian Dinda Seto Dan Juga Gif Ikutin Saya Insya Allah Kita Akan Mempersaksikan Gitu Ya Diri Kita Hati Kita Untuk Menyatakan Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu adalah Pencipta Kita Dan Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Adalah Pengajar Kita Untuk Mengenal Esensi Pencipta Laitan Bumi Ikuti Saya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Asyadu 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 Allah 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 subhanallah ya jadi Islam itu memang bisa didapatkan oleh mereka yang menggunakan akal sehat sebagaimana apa yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim bilbayin atiwa zubur wa ansala ilaika zikr li tubayin alinas jadi orang yang mengkaji kemudian Al-Quran terus kemudian menggunakan akal mencari Tuhannya insya Allah akan bertemu dengan Islam kita buktikan pada malam hari ini adik-adik kita begitu antusias mereka berdua kemudian salah satu dari admin grup itu memanggil saya masuk grupnya meskipun tanpa pengetahuan saya sebelumnya kemudian mengajak berdiskusi dan seterusnya akhirnya saya ngajak mereka ini ke komal tiktok ya tadinya kupikir mereka ini adalah kristen karena biasanya yang mengajak saya masuk ke yang mengambil saya masuk ke grup itu adalah kristen dan malam ini ternyata adik kita dari ateis dan yang satunya lagi agnostik ya ini adalah jalan untuk menuju hidayah kemudian untuk tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan pencipta langit dan bumi jadi Allah sebagai pencipta menginginkan sesuatu yang disebut aturan untuk berlaku kepada ciptaannya itulah yang disebut Al-Quran ya sekiranya ada ini Dinda Ali ada masukan ada apa hal yang ingin disampaikan kemudian Dinda Neplus juga mungkin masih ada sini ya ya Masya Allah kemarin lagi silakan silakan mungkin ada hal yang ingin disampaikan pada adik-adik kita ini mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik semua bahwa pencarian jadi diri itu adalah bagian dari perjalanan kehidupan dan sebuah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang tadi sebenarnya ingin saya titipkan kepada adik-adik maka niat hati saya juga ingin saya penuhi dalam akhir surat An-Naba atau surat berita Bukankah kami telah memperingatkan kalian tentang azab yang sangat dekat maka pada hari itu setiap orang akan berkata yang telah kafir atau ingkar dalam kehidupan dunia ya Tuhanku alangkah baik seandainya engkau ciptakan aku sebagai debu saja maka penyesalan pada hari itu tidak ada lagi gunanya kesempatan yang telah Allah berikan kepadamu adindaku pada hari ini adalah jawaban dari ketulusan hatimu untuk mencari kebenaran maka izinkan burunda dan teman-teman semua menutup berkah pada malam ini saya ingin membacakan doa untuk kita aminkan bersama sebagai pelengkap dari kembalinya ke fitrah dua adik-adik kita ini kita tengah adakan tangan kita kepada Allah sama-sama kita ucapkan amin A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan yuafi ni'amahu wa yukaafi mazidah Ya Rabbana laka alhamdu Kama yanbagi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala 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 Sayyidina Muhammad Allahumma inna nas'aluka khayrul maulaji Wa khayrul makhraji Bismillahirroh walajna Wa mismillahirroh karajna Wa ala Rabbina tawakalna Allahumma aghfir lana zunubana Wa wasi'lana fi darina Allahumma barik lana fi arzaqina Wa barik lana fi ma'inshatina Wa barik lana fi buyutina Wa barik lana fi umurina Wa barik lana fi kulli umurina Allahumma sallimna wa sallim dinina Wa sallim ajsadana Wa sallim amwalana Min balai dunya wa azabil akhirah Rabbana adkhilna mudkhala sidqin Wa akhrijna mukharaja sidqin Wa ja'allana min ladunka sultana Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wa salamun ala al-mursalin Wa alhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha Alhamdulillahi rabbil al-fatiha Alhamdulillahi rabbil al-fatiha Sudah ustadz al-fatiha Betul-betul Izin zeto dan give me Sudah disunat Saya sudah Saya sudah Oh dua-duanya sudah Mau disunat lagi? Enggak? Enggak? Enggak mau atau gimana? Oh enggak Apanya yang mau disunat lagi Next Ini kan Yang kedua kalinya Siapa tadi? Sahadat yang kedua kalinya Apa ya? Ini yang Udah murtad Terus islam lagi? Saya Zeto Atas nama Zeto ya Oke satu hal yang harus dipahami Insya Allah ini yang terakhir Karena tidak ada yang kedua kalinya Agama bukanlah permainan Apalagi islam Dan coba untuk Tabatan nasuhah Bersungguh-sungguh Insya Allah Kalau malam ini Kalau sudah selesai Simpen handphonenya Keluarkan sesuatu yang mahal Di dalam kantong Habis itu langsung Langsung guyur badan Dengan pakaiannya Enggak apa-apa Langsung Apa? Langsung mandi Semua yang dipakai Langsung diguyur ya Seperti apa penjelasannya Bang Ali? Silahkan Saya kekenyangan Baru saya makan Lanjut Bang Ali Salah satu kewajiban ketika kita kembali kepada fitrah kita Setelah mengikrarkan La ilah ilallah Tidak ada ilah yang berhak disembah Melainkan Allah Dan kita bersaksi Bahwa benar Nabi Muhammad utusan Allah Maka dituntun kepada kita Untuk menyucikan diri kita Dari segala najis Kesyirikan dan kekufuran sebelumnya Maka kita guyur tubuh kita Dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim Kita niatkan untuk membersihkan Segala hadas kecil dan hadas besar Yang ada Yang telah melekat pada diri kita Dimulai dari tubuh sebelah kanan Lalu tubuh sebelah kiri Lalu seluruh tubuh Lalu ditutup dengan Uduk Dan laksanakanlah sholat taubat Adik-adikku Iya Bang Baik akan saya pelajari Bang Baik saya akan melakukan InsyaAllah Silahkan Aku Burundan Netflix Eh aku dikit Silahkan Silahkan Putus-putus Bagaimana perasaan Anda Dua junior Anda Mengikuti jejak Anda Begini Ustaz Ali Yang pertama adalah Saya Sangat bahagia Sekaligus bersedih Bahagianya itu Bahwa Ternyata Tidak selamanya Tidak selamanya Filsafat itu Menjadi Jurang pemisah Antara manusia dan Tuhan Itu Bahagianya saya Karena saya pencinta Filsafat Yang kedua Sedihnya saya dimana Sedihnya saya adalah Laptop saya Belum keganti Sampai sekarang Ini Error gini Mengerjain tugas Aduh Bang Hendra Gimana ini Bang Hendra Aduh Astagfirullah Jangan gitulah Jadi error Nanti Ada apa ini Kok tiba-tiba Kok tiba-tiba Ada apa Astagfirullah Jangan husnuzun lah Jangan husnuzun lah Anyway Akhirnya Sebelum lanjut Sebelum lanjut Aku Zeto sama Give me number Itu Orang yang Bawa kalian Jadi agnostik Sama ateis Bawa ke sini Bawa ke sini Biar kita Kasih kabar gembira Buat mereka Gak bisa ya Gak bisa Dia satu tidur Yang namanya Remy Raquel Hutape Dia Semua dengan saya Sama-sama 16 tahun Hutape Ya Oh Oke Oke Siap Enggak Maksudnya Enggak Malam ini Besok juga Bisa Atau Lusa Gitu Oke Oke Tugas Kalian Dari Segala Narasi Ilmu Yang telah Kalian Resapi Tadi Kalian Kemas Dalam Bahasa Anak Muda Seperti Kalian Kalian Bicarakan Dengan Teman Teman Kalian Dan Bahkan Jika Mereka Bersedia Ajak Untuk Selaturahmi Dengan Kita Disini Baik Nomor saya Belum Sampai 1000 Oke Kalau Gitu Nen Bisa Gak Usah Dulu Ya Ya Gak Usah Dulu Gak 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 Keren Banget Islam Emang Ya Masya Allah Akhirnya Flos Itu Kayak Kalian Juga Loh Parah Dia Dialog Sama Muslim Dua Hari Dan Nihilisme Nihilisme Panteisme 2 Hari Berapa Berapa Lama Sik 2 Bulan Oh Dua Bulan Tuh Brethren Zeto Sama Give me Number Dua Bulan Dia Dialog Baru Dia Syahadat Jadi Seru Memang Zaman Zaman Umuran Segini Seru Banget Loh Belajar Tapi Gak Nggak Nampai Alhamdulillah Nggak Nampai Agnostik Ateis Gitu Gitu Tetap Pengen Dikaidah Teis Makanya Belajarnya Kelihat Noise Dari Siapa Ya Cek Oke Aman Makanya Belajarnya Lihat Hindu Lihat Buddha Gitu Karena Kalau Mereka Silkurang Looping Jadinya Ngebentuk Bulatan Melingkar Melingkar Sampai Moksa Gitu Jadi Beberapa Kali Inkarnasi Beberapa Kali Inkarnasi Yahudi Tidak Ada konsep Sorga Neraka Kristen Ya Apa yang Diimani Malah yang Tidak Tertulis Terus Islam Jawabannya Apa yang Kita Bingungkan Allah Sudah Menjawab Terus Allah Nangtang Kalau Tidak Ya Silahkan Buktikan Kalimat Apa Pernyataan Ternyataan Allah Seperti Ada Dua Laut Dia Bertemu Tapi Tidak Tercampur Atau Bahwa Langit Ini Dulunya Satu Padu Ya Allah Ini Agama Nikmatnya Iman Ini Gitu Makanya Sampai Sekarang Kami Disini Muslim Pride Muslim Pride Itu Terus Kita Ngapain Sekarang NPC 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 Kalau Soal Teman Saya Yang Agnostik Dia Apa Ya Dia Katanya Sudah Jadi Tiga Tahun Jadi Agnostik Sejak 2012 Saya Seminggu Ya Satu Kemarin Iya Karena Itulah Gue kan Tahu Psikologis Yaitu Anak Muda Jati Diri Mencari Mencari Belum Tahu Maunya Apa Kayak Gitu Yes Ijin Duli Ini Promote Promote Di Diizinkan Akhirnya Diizinkan Tapi Pakai Mode Karni Silahkan Ya Saya Berjual Berjual Tegera Otak 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 Tegeri Dan Beberapa Cui Cui Gurita Spot Bob Patrick Dan Squidward Oke Cukup Bang Gores Siap 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 Pak Karni Lanjut Lanjut Atau Enak Aku Bisa Saya Minta Saya Minta Ustad Ali Anda Menyampaikan Beberapa Birogram Kita Yang Sudah Kita Bicarakan Dengan Pak Lut Beno Mengatakan Anda Bahwa Anda Belanggangan Membuat Resah Silahkan Seminta Seminta Anda Membicara Ustadz Ali Neflos Neflos Gue pukul Tempol Aku Neflos Enak Ha Hahaha Silahkan Ustadz Ali Lagi Sat Ali Lagi Minta Pak Karni Gimana Sat Ali Ini Ya Jadi Selain Melihat Bagaimana Ganasnya Serbuan Binatang Liar Para Misionaris Oten Itu Ada Kolaborasi Yang Semakin Meningkat Eskalasinya Dari Kalangan Yang Kita Sebut Dengan Dogi Ravidoh Jadi Ada Sebuah Kolaborasi Dimana Pertanyaan Pertanyaan Tiba-tiba Mengarah Kepada Hal-hal Yang Tidak Mungkin Bisa Dikulik Oleh Orang-orang Yang Kita Kesebut Dengan Nama Oten Maka Kuat Dugaan Kita Bahwa Itu Adalah Sebuah Titipan Dari Kaum Ravidoh Dan Ini Sudah Mulai Dibawa Ke Berbagai Komal-komal Perdebatan Kita Saksikan Pertanyaan-pertanyaan Yang tidak Mungkin Kapasitas Oten Sampai Kepada Tahapan Itu Mengulik Jadi Sama-sama Kita Harus Pahami Keberadaan Mereka Ini Sudah Dalam Tahap Yang Harus Kita Berikan Perhatian Khusus Yang Harus Kita Jadikan Sebagai Skala Prioritas Untuk Kita Jelaskan Kepada Umat Bagaimana Bahayanya Narasi-narasi Mereka Termasuk Syubahat-syubahat Yang mereka Gulirkan Terhadap Legitimasi Keabsahan Al-Quran Dan Hadis-hadis Rasulullah Yang dalam Kalangan Kutubu Sitah Dan Kutubu Tisah Daram Khazanah Turas Ahlu Sunnah Walajama'ah Dan Seterusnya Itu Adalah Satu Perhatian Yang Harus Kita Jadikan Fokus Juga Para Debater Dan Para Dangi Dan Para Asatiz Dan Para Garda Terdepan Dalam Perjuangan Da'wah Di media Sosial Ini Teman Karena Ini Sudah Menjadi Ancaman Nyata Saat Ini Kolaborasi Antara Rafillah Dan Oten Atau Teritung Akut Dengan Para Penyembah Imam Sudah Sampai Kepada Tahap Dimana Mereka Saling Bertukar Data Atau Saling Briefing Dan Itu Akan Terus Bergulir Itu Mungkin Dari Kita Thanks Selesai 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 Lenggut Tip Pepata Dari Bojokerto Bujidah Neplos Hei Selesai Buku Tempolok Selesai Selesai Letih Tetipu Antidah agarlah anda mengedar janda lebih baik anda mengedar si A seperti anjing-anjing si A itu kita lihat selama malam aja, diminta ya Pak Arni, Pak Arni, istirahat dulu Pak Arni ya, mungkin ini ya, kita butuh suara merdu Gurunda juga sekarang, Gurunda Tafadol Gurunda masukannya bisa dimasukin mungkin ya, saya rasa udah cukup itu, udah ini, yang ada sekarang adalah ada di kita ini dimutuhkan sesi belajar ke depannya belajar dan jangan pernah puas untuk mencari kebenaran di dalam lancaran agama Islam dekatkan diri terhadap orang-orang yang kemudian menjalankan Islam, syariat Islam ya, ikuti mereka dan jangan menjauh dari masjid ya belajar dan belajar, itu intinya baik Bang, siap bagaimana dengan ini bagaimana dengan ijazah, sertifikat pemualam, apakah dibutuhkan atau bagaimana tapi juga belum ada ini ya, usianya masih 16 tahun ya, belum bisa murus KTP juga ya saya 16 tahun iya, jadi sekiranya dibutuhkan, dan memang dibutuhkan sih sebenarnya apa yang menjadi identitas adik-adik berdua ini, supaya kita jadikan acuan untuk menerbitkan sertifikat mu'allam oh, apa ya eh, mereka berdua iya, udah punya KTP belum kalian berdua belum itu kalau saya sudah saya belum oh, yaudah yang belum kartu pelajar, yang udah KTP enggak, mereka ini identitas administrasinya masih muslim oh, gitu iya, kalau saya Zeto, Zeto yang umur 20 tahun ini masih ada masih, udah-udah ada KTP muslim, deh Zeto Islam di KTP, dulu di KTP itu ada kedatunya itu muslim kan memang ya, masa muda, masa kuliah terpengaruhi dengan pergaulan sehingga jadi ateis kalau give me Islam juga Islam juga oh, ya Alhamdulillah bisa kembali ke Islam saya rasa begitu Dinda Alif Dinda Ali dan juga yang lain Deplos barangkali adik-adik ini kita minta istirahat dulu aja dulu untuk dalam Al-Quran ini siapa yang jalan kaki ya ini yang enggak tahu nyeret-nyeret uang nih kayaknya nih ibas tadi bunyi-bunyi tombol ATM soalnya maaf-maaf-maaf-maaf-maaf-maaf-maaf ini apa iya, ahi eh, ahi iya, bener ahi Zeto noise-nya dari siapa nih noise-nya cek ya 1, 2, cek ada, ada, cek ini, ahi Zeto sama ahi giving number kami udah persilahkan ini kami udah persilahkan melanjutkan aktivitas aktivitas yang lainnya gitu silahkan beristirahat kalau mau stand by sini ya silahkan juga titip aku ini terakhir dalam Islam itu tali agama Allah harus dipegang secara berjamaah nah ini cuma di Islam juga nih yang ada yang kayak gini nih jadi kita itu jangan individu harus berjamaah jadi kalian cari komunitas-komunitas yang yang apa ya yang memang majelisnya tuh keislaman gitu maksudnya harus ada tongkrongan itu harus ada supaya kalian belajar supaya kalian tahu gitu untuk bertanya kemana belajar kemana dan saling sharingnya kemana gitu loh bukan berarti tongkrongan yang lain dibubarin gak usah maksudnya ditambah tongkrongan yang baru yang Islam gitu my bre oke kalau saya sih mendending nongkrongan sama gunda aja soalnya soalnya yang lain waktu itu menghadapi saya soal sebuah sengaku saya agnostik sekarang ya lah lawan aku kalian ya mereka semua cuma bisa doa aja waktu itu gak ada bikin bisa bikin puas bukan maksud gue lu nyari tongkrongan Islam bukan buat di debat bre buat belajar kalau lu mau debat kesini kesini lu mau debat bukan-bukan maksudnya waktu itu jadi waktu itu waktu jadi agnostik tuh saya WA WA weh sini kalian aku agnostik debat-debat ya didebatin BKT hanya cuma bisa bilang ya semoga insyaft ya di batal muslim yang harus juga juga belum gak bisa gitu ya gue ngerti gue ngerti maksudnya maksudnya gini loh maksudnya gini untuk yang belajar Islam orang-orang tongkrongan Islam itu gak semuanya dipersiapkan untuk argumentasi dialog argumentasi dialog lintas iman gitu loh karena karena ilmu ilmu yang kita punya ini ilmu khusus gitu loh kalau yang tongkrongan Islam itu dia lebih ke fikir lebih ke apa tarik atau hadis atau ya Islam sehari-hari lah maksud aku tuh kalian nongkrong disitu itu untuk memperkuat keimanan untuk mempelajari hazanah ulumul Quran ulumul hadis atau ilmu Islam yang lainnya gitu my brethren oke 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 nah cakep thank you nah kalau misalnya soal mau dialog nanya-nanya yang lintas iman ini tempatnya ya 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 biar-biar boleh baik-baik siap guru udah siap siap guru ya alhamdulillah saya kemarin dapat buku dari sekolah yang isi oh bukan dari guru dapat buku dari guru di sekolah yang ngasih buku tentang mereka bertanya isam berjawab dari dokter buku dokter zakir naik nah saya minjam ya alhamdulillah ya bertepatan saya bisa baca besok ya insyaallah dapat saya baca-baca terus isinya lalu saya cepat juga juga sempat juga sempat beli buku ilmu taukit yang waktu itu saya beli selalu jadi agnostik ya gitu jadi ada dua bekal lah alhamdulillah terus sama gini kalau orang tua masih ada kakak ade masih ada minta maaf sono baik kan itu kasian loh hampir-hampir hampir-hampir keluarga kalian ngumpul di sorga minus kalian hampir-hampir itu tapi tapi alhamdulillah gak ada yang tau kecuali kecuali cuman teman sih iya maksudnya keluarga gak tau tapi Allah kan tau iya oke lah mungkin kayak minta maaf khayal batin lah mungkin oke lah boleh-boleh soalnya kok kejuali sampai terjadi senang lah ya itu kekamah dengar bahasa bau kita gak usah itu gak usah tau orang tua kita ketika kita nyari jati diri gak ada yang tau kok taunya tuh kenapa nih anak kok dateng ketawa-ketawa dateng marah-marah gitu kan tidur mulu bagadang gitu-gitu tahunya kan padahal kan kita tuh ada pergolakan batin gitu loh kayak gitu-gitulah oh iya abang tau gunda tau apa channel luar gitu yang namanya dark medal 2525 gak tau ngapain dia gak dia isinya tetang loh mungkin ya dia dia banyak sarkas gitu dengan ngomongin agama dia bikin lucu-lucuan yang wujud agama tuh dibikin sindiran-sindiran kepada ya tokoh-tokoh agama termasuk Nabi Muhammad Nabi Muhammad juga gitu iya munafiknya munafiknya ateis agnostik itu apa ya mereka menghujat agama tapi mereka tinggal di wilayah-wilayah yang dikelola oleh orang-orang beragama gitu mereka kalau gak suka agama ya pindah ke Korea Utara itu sih seperti argumen gue di awal gitu loh jangan jangan munafik gitu loh lu gak suka ya lu tinggalkan kan kayak gitu Islam kan gitu gak suka tinggalkan gitu nah mereka pun harusnya begitu gak suka dengan agama ya pindah Korea Utara kelar perkara kan oh ya sebelumnya ini nih ada perkanya yang belum terjawab nih yang masalah ini mewakil juga netizen di bawah ya masalah masuk ke dalam keluar ke mana itu gimana ya ya itu oh gue mau kasih tau jawaban ya cuman gak seru jadinya itu itu logika kok itu logika itu logika kok logika kok ini ya gue kasih tips ya gue kasih tips pertanyaan itu di breakdown di kertas sama pulpen oke sorry ya jadi alhamdulillah ikhwan ya kita mendapatkan adik-adik kita kembali kembali ke jalan yang lurus yaitu Islam alhamdulillah gitu dan iya seperti biasa aku tuh perah istar selalu mengumandangkan pride sebagai muslim itu dijaga karena hanya Islam yang konsisten dari pertama lahir sampai sekarang hukum-hukumnya digunakan terus tanpa perlu harafiyah harafiyih apa yang tertulis itulah yang digunakan bahkan Indonesia pun ada HKI hukum kompilasi Islam keren gak tuh keren lah coba ada coba Israel ya sekarang Israel kita lihat Yahudi seakan-akan negara agama enggak negara sekuler sekuler itu my brain negara sekuler ya enggak cuma iya gitu sekuler itu hukum kasih punya keresen ada yang dijadikan konstitusi negara enggak enggak ada sama sekali tapi negara yang menggunakan hukum syariat sebagai konstitusinya itu ada 22 di dunia Masya Allah Masya Allah oh iya situ ini itu tau gak oh iya ini sebenarnya kamu harusnya bertiga cuman namanya layih kan dia tapi dia sibuk untuk hujan besok katanya tapi gue tanya dulu ke Zetoni Zetoni sebenarnya si layih kan ini ini muslim atau apa sebenarnya ini akhirnya gak jelas soalnya ya siapa masalah ini kurang tau kenaku ya gak tau kepo improvisasi orang sih ya soalnya ya soalnya si Zetoni dia Zetobla layih kan ini dia ngakunya muslim tapi dia banyak skeptik sama memen logika gitu gitu sama ya sama kayak kalian tipenya gitu lah muslim yang apa ya ketika ketemu ketemu sesuatu hal yang baru gini anak muda tuh gini menemukan hal yang baru dianggap keren langsung dianggap keren langsung diikuti gitu loh tapi nanti seiring berjalannya usia mereka baru ketika udah banyak persepsi masuk literasi-literasi yang lain-lain yang mereka baca masuk gitu mereka baru memilah dan menentukan bahwa apa yang mereka bilang keren di awal itu gak sepenuhnya keren kok itu biasa aja gitu itu biasa aja ujungnya gitu seiring berjalannya umur tenaga kalian yang berkurang itu menjadi hikmah jadi tenaganya dikonversi menjadi hikmah kehidupan seperti seperti gua disini my brother gitu seperti gua disini cuman ya gitulah kalau kalian akan merasakannya di umur yang tua ini gua udah 57 ini saya tau ini kita gua gua inginkan ultilitasnya kita mau apa ini ya kira-kira itu sih kita mau apa kita on kita on kita on eh sensei sensei dia enggak sih yaudah mending kita stay aja dulu sih kita dengar aja apa kata mereka soalnya semuanya ga semua disana kafir enggak ada yang muslim ada ya cuman ya jaman disana aja buat ngobrol-ngobrol aja jadi ya pada larangan juga lagi disana buat ini gua kasih tau ya kalau gua sombong-sombongan gua di kaskus debat eksistensi Tuhan juara ketiga berapa agnostik dan ateis tumbang di tangan Islam berapa tuh berapa banyak tuh argumennya cuma dua yang dibawa pertama saksi kedua moral tadi yang pertama kalau denger misalnya kalian ketika ketika misalnya kalian ketika keluar dari agama kalian cebok pakai pecahan genteng atau air nah itu tuh bagian dari argumentasi karena moralitas itu yang melahirkan itu agama gitu bukan bukan orang enggak beragama yang melahirkan moral lu tahu benar dan salah darimana dari agama ateis lahir mereka udah mencicipi apa yang sudah agama apa ya agama akomodir gitu loh gitu-gitu jadi kayak apa ya kalau kita ketika lu udah apa ya muslim pride dan lu udah tahu banyak-banyak hazanah keilmuan Islam lu melihat orang-orang ateis dan anostris adalah orang-orang enggak tahu diri yang enggak tahu berterima kasih dengan apa yang mereka rasakan sekarang gitu karena semua yang mereka cicipi itu kontribusi dari orang-orang beragama tinggal diulik aja apa aja itu kayak gitu coba dilihat pembukaan UUD 45 Indonesia atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala gitu coba itu apa kurang agama tuh gitu iya UUD 45 aja lihat gitu kan makanya jadi balik lagi apa yang kalian lihat aduh ini baru ini asing oh ini keren enggak 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 begitu karena kalau itu baru itu asing itu keren maka harusnya agama-agama agama Islam itu udah enggak ada udah tergerus oleh waktu gitu karena udah enggak keren lagi tapi buktinya ini apa korea utara arab saudi timpang gitu selalu korea utara kenapa ya ya itulah itu presentasinya gitu baik abang-abang saya kayaknya udah mau istirahat besok mau lanjut aktivitas thank you atas ilmunya dan maaf jika lo ada kata-kata salah dari saya dan temen saya dan alhamdulillah dapat hidayah juga terjawab juga semua pertanyaan dari ibu hati saya tergalam terima kasih beribu-ribu terima kasih juga alhamdulillah alhamdulillah iya wes kok saya sih disini dulu yang amayan disauh ini toko kan baru gitu nanti saya follow follow dulu abang-abang disini oke silahkan silahkan ya selamat lanjutkan aktivitas untuk Zeto give me number juga ya selamat kembali juga nah jadi kita ngapain lagi ya kita lebih ada gua iya apa ada pertanyaan yang soal guru saya tadi yang bilang guru saya yang pernah tadi saya berceritakan soal guru saya di sekolah yang bilang trinitas itu kasih akal mereka cuma bilang iman iman saja terus saya tanya islam islam bilangnya itu dual akal kita jadi iman aja itu saya itu mikil bedanya apa jadi intinya intinya adalah apa yang membuat kondisi kita itu sebagai sesuatu yang logis akal manusia sedangkan artis tak tinggi tas itu tidak bisa gitu iya logika aja assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allah sudah menjelaskan itu ketika ada Tuhan banyak mereka akan berantem itu dalam akuran ada ayatnya mereka akan berantem gak percaya lihat berapa penguasa di dunia penguasa enggak satu apa yang terjadi berantem gitu kan penguasa itu harus satu penguasa itu the ruler the ruler the ruler of the ruler must be one gak boleh dua apalagi tiga gitu kan makanya dipelajari dipelajari nah gini serunya serunya dalam dialog lintas iman begini ini balik lagi ya ini ilmu nih untuk untuk melewati masa galau mencari jati diri lebih awal give me number selalu bertanya kepada diri sendiri selalu ngobrol sama diri sendiri maksudnya gimana contoh contoh kita mau belajar soal islam nah kita lihat islam ini awalnya dimana sih oh di arab oh di arabnya ada siapa nih bagaimana sejarah arab terdahulu oh ternyata arab itu terbagi tiga apa tiga ras arab arabnya yang udah punah lalu arab jumhur lalu kemudian arab nabi ismail alai salam nah kayak gitu dipelajari mengurut 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 ke atas nah ini konsepnya sama kayak prima kausa baru nanti ketemu dengan Allah azawajala gitu loh penjelasannya nanti nyambung begitu juga ketika kita mempelajari agama-agama yang lain nah yang paling seru itu ketika kita mempelajari kekristenan ketika dia bilang tritunggal harus tiga nah tritunggal ini awalnya dimana sih ketemu nanti oh ternyata ini tidak eksklusif hanya di kristian saja agama-agama sebelum kristian ada sudah menganut yang disebut triun atau triad apa itu triun triun adalah klasifikasi dewa-dewa yang satu badan tapi mempunyai tiga pribadi terus triad apa triad adalah klasifikasi dewa-dewa yang mempunyai tiga badan dan tiga pribadi triolah trio gitu nanti ketemu kesana serunya di situ oke oke jadi jelas oke seperti saya ngerti lah ya kenapa bapak saya guru bapak guru agama sayang ya bapak gak lama lupa sih tapi guru sayang waktu itu bilang gak gitu ya ngerti saya iya mungkin karena apa ya karena gini apa ya kalau kalau keliwan segini ini juga yang kami sayangkan sebenarnya ilmu ilmu yang seperti itu belum masuk ke ranah pesantren itulah visi kami disini memasukkan ilmu lintas agama perbandingan ini ke dalam pesantren karena gini agama kekristianan dalam kurikulum sekolahnya ada islamologi bayangin ada islamologi mempelajari islam iya gitu tapi islam tidak 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 itu harus ada di pesantrenan harus ada mempelajari agama agama yang lain juga konsepnya sebagai bentuk toleransi jadi kita memahami kenapa mereka begitu supaya kita maklum oh mereka begitu ya karena dulu dulunya rahasia gitu 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 lah karena memang gini ya kan ada apakaya ada pribahasa bilang begini jangan tidak berarti kamu menganggap orang lain jelek maka kamu benar dalam kehidupan realita yang ada ini tidak sepenuhnya benar gitu loh lu kalau misalnya pengen bilang lu benar ya lu buktikan yang lain salah gitu loh karena gak mungkin benar semua yang benar itu cuma satu kayak gitu ini gue yes gitu gak mungkin benar semua kebenaran absolut itu hanya dipegang oleh satu bukti 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 lihat apa apa yang kita omongin disini ini adalah hasil 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 kita menapaki umur kita gitu loh nah lu my brethren lu beruntung lu ngobrol dengan kita karena ya bisa mempercepat lah bisa mencepat karena kalau kita mempelajari kehidupan hanya dari perspektif kita saja itu gak cukup satu kali kehidupan lu pengen cepat dewasa lu harus mempelajari juga dari sisi orang lain jadi cepat gitu loh karena gak melulu apa yang orang lain alami lu alami kayak gitu ngerti gak ngerti gak contoh ya contoh nih supaya makin ngerti contoh contoh nih gue kasih contoh kayak gini supaya lu tahu rasa orang yang dari lahir tidak punya tidak punya apa namanya tidak punya bapak dan ibu dari semenjak lahir ya lu harus lu harus lihat lu harus lihat dan lu harus mewawancara gitu jadi lu tahu perspektifnya oh begini rasanya gitu beri maksud gue ya sebab ya lumayan lah tuh saya membahas filosofi yang banget ya kita bahas segi ada sedasa gitu kalau saya lagi kecek kecek yang argumen-argumen yang lain ini ya batet tinggal apa nih oh mungkin yang lain dah silahat ya disini masih boleh lah ya tunggu cari dulu dimana yang waktu tuh saya agnostikal dia ini aja apa nanti ajak dia untuk dialog disini lagi give me namanya siapa sih kok give me number banget namanya iya itu waktu aku aku nama aja juga oke udah gitu aja sih namanya siapa oh nama saya sih Farel boleh Farel aja panggil siapa Farel oke Farel nanti Farel ajak orang yang menjemuskan mu ke dalam lubang agnostik ini ini ya gue cerita dikit trivia dikit zaman gue kaskus ketika teis sama ateis lagi dialog agnostik nongol kita tuh malah berbalik ngegebukin agnostik karena agnostik itu bencong dia itu bencong dia enggak mau ngomong Tuhan ada enggak mau ngomong Tuhan enggak ada juga jadi enggak dikebukin nih tapi tadi saya tanya kan dia ada tiktok enggak pernah oke ya bilang enggak 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 saya dah join lagi gitu enggak enggak yang enggak perlu malam ini juga ini udah setengah tiga dimari besok aja besok enggak perlu sekarang tapi di pagi-pagi dah kaget duluan pagi kita tidur lagi juga udah rungkat kalau pagi-pagi biasanya pada duhur pada isha nah itu prime time dalam dialog tuh karena waktunya enak nyantai kayak di pantai iya bener-bener 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 aduh apa ini kenapa aku bilang oh tadi yang ngomong itu ya maaf ya tiktok ya yaudah bes naikin bes naikin teritung bes biar dia lihat siapa kita sesungguhnya bes bes besnya lagi ketibaan ATM ikhwan santai dulu yaudah aku closing di youtube dulu ya ya ifan ifis abillah garis terdepan triun share komen center demikian lah malam kita yang syahdu penuh ilmu banget ini daging semua isinya dan para kumul fikum untuk para asatids gurunda akhineflos ustad ali masya Allah argumentasi argumentasinya sangat muslim pride sekali pakai dalil itu tumpah-tumpah loh ikhwan dalil tumpah-tumpah loh dalil gurunda salat ali mantiknya akhineflos masya Allah kalau aku cuma tukang gorengan yang ngobrolin psikologi bocil-bocil aja karena kita pernah di masa itu ya karena kita pernah di masa itu ya wes lah sampai jumpa besok di waktu yang sama insya Allah jika Allah mengizinkan mari kita tutup dengan doa kevertul majelis malam yang Alhamdulillah seru banget ini subhanakallahumma wabiamdika asyadu ala ilaha ilanta astagfirullah wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh iya gak dapet dapet argumennya ini di chat eh udah terclosing gue apa ah ini argumennya ini dia dia bilangnya gini jika tentang keadilan Tuhan ya dibilangnya jika Tuhan benar-benar adil maka pengadun agama tidak akan ditentukan oleh geografi contoh orang yang layar di fatikan sangat kemungkinan jadi kristian begitu juga orang-orang yang lahir di arab saudi sangat kemungkinan jadi muslim lalu Tuhan yang baik tapi Tuhan yang mahadir kok menentukan keyakinan kita berdasarkan geografi misalnya kalau kamu lahir di Thailand bisa kemungkinan kamu jadi ateis apakah itu arti apakah itu arti yang orang Thailand berkali-kali lipat lebih keras kepala daripada orang arab dan makanya jadi ateis tentu tidak dibilangnya sudah itu saja ya itu saya jawab kemungkinan jawaban saya lagi mengenalkan aja jawaban muslim saya waktu itu nah begitulah tugas kita untuk menyebabkan agama ini jadi berdakwah kalau dalam Islam jadi pijin atau orang-orang tahu akan kebenaran agama ini mengenai mereka terima atau tidak itu tugas itu tugas kita hanya menjampaikan ya ini saya lagi kasih skenario jawaban tugas kita hanya menyampaikan itu nyomot Islam itu saya lagi apa saya kasih apa saya kasih skenario saya lagi skenario saya kasih saya itu saya bilang juga segitau agamanya ini dia bilang coba pikirkan skenario berikut misalkan dua agama A benar namun doktrin agama A dan B mirip hanya beda kitab suci nama Tuhan dan cara menyebah Tuhannya secara masing-masing agama ini mirip pengadut A banyak tinggal di daerah C daerah C pengadut B banyak tinggal di daerah D ada seorang pengadut A bernama E yang sangat taat ada seorang pengadut B bernama F yang sangat taat suatu hari E sedang sedang pergi ke daerah D untuk mengajak orang-orang mengadut agama A begitu juga dengan F pergi ke daerah C untuk mengajak orang-orang untuk mengadut agama B namun karena agama A adalah agama yang benar maka E masuk surga sedangkan F masuk alaka karena E seri aktif mempromosikan agama yang benar sedangkan F seri aktif melawan agama yang benar apakah itu mengerjukan kebaikan tapi beraniat dan beraniat baik-baiknya sama namun nasib mereka sangat berbeda hanya karena berbeda tempat kelahiran jadi poinnya adalah dia bilang kalau Tuhan itu tidak adil karena harus menentukan nasib-nasib manusia itu agama ini apa ini apa bedas kan jauh ke api itu apa dari pertanyaan pertama juga salat Tuhan yang benar itu ngasih agama cuma satu enggak dua cuma satu balik lagi kan ini perhatikan argumen gue itu selalu berkaitan dari awal sampai itu berkaitan nanti ayat-ayatnya itu lagi yang dibawa dia di awal bilang Tuhan memberikan dua agama yang benar tapi cara berimanya berbeda ini dari awalnya aja udah salah itu ke bawahnya beruntun domino salah semua jangan inilah kawanku inilah kawanku harus tahu harus tahu apa ya belajar islamnya harus benar-benar kenceng Allah hanya meridui agama satu apa itu islam jadi di luar islam itu tidak benar nah ketika ada agama-agama lain di wilayah-wilayah yang tertentu yang ngapain diikutin Allah kan sudah menurunkan nabi itu 315 ribu ikutilah ikutilah apa yang dikatakan nabi tersebut nah nabinya banyak ajarannya tetap satu apa menyembah Allah azawajalah Tuhan yang benar gitu loh nah nanti juga Allah mengakomodir nih melalui nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam barang siapa yang belum sampai risalahnya kepadaku maka apa namanya hukumannya hukumannya itu nanti Allah yang menentukan nanti Allah yang menentukan di akhirat gitu loh nanti Allah akan menentukannya begini ini berlakunya untuk orang yang gak sampai risalah orang buta orang tuli sama orang gila gitu Allah nanti akan menentukan tiket keimanannya khusus itu langsung dengan Allah itu jadi gak perlu dipikirin mengenai wilayah geografi karena gak ada hubungannya sama sesekalski gak ada hubungannya itu nah terus mau dilihat aktualisasinya sekarang oh ini agamanya disini agamanya disini agamanya disini gak risalah risalah nabi sudah sampai kepada mereka mereka gak mau nerima nah soal satu wilayah gak nerima ya itu jadinya urusan mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala gitu loh suruh siapa ditolak gitu kayak gitu aja sih jadi bukan bukan apa ya bukan bukan karena Allah menetapkan di Arab Islam semua terus di Thailand itu jadi ini semua balik lagi ke surah Yunus ayat 44 sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikitpun melainkan manusialah yang menzalimi dirinya sendiri ini maksudnya apa kehendak bebasnya manusia itu loh kehendak bebasnya manusia itu loh lu memilih untuk menolak ya lu terima konsekuensinya nanti gitu oke wabah ada wabah ada wabah ini boleh add tambahkan nomor ini ada ya mungkin lebih enak lagi nih di delas ini gini dialog whatsapp bagi kami itu udah lewat masanya capek bre ngebacot pake jempol itu pegel jempol lepas coba ini cuma ngasih kasih suatu yang kayak foto-foto aja sih kayak gambar-gambar ya mungkin boleh lah enggak gini mending gini give me farel farel seribu dulu open camp kasih lihat gambarnya gitu karena satu menit berbicara itu sepuluh kali lebih banyak kata-kata daripada satu menit mengetik oke cara open camp gimana ya harus seribu udah seribu belum coba gue liat dulu waduh 116 900 lagi ayah semangat cari followernya jadi banyak followernya malaf ya wajah oke alhamdulillah itu gue penasaran sama yang dosen UI dosen UI itu lho bawa kesini biar dialog sama guru enggak coba coba katanya si apa kosa kata situ tadi sebelum dia kami malaf ya dia bilang kalau UI dosen dia bilang yaudah katanya dukung-dukung gas-gas aja hajar tapi ya dosennya yang gak ada gitu ya ilah ini inilah kelakuan ateis nih kelakuannya begini nih karena matinya jadi pertalit maka dia ngorban orang lain gitu dianya sembunyi di belakang aduh 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 ngapain lagi ya kita yaudah sih youtube udah closing juga aku bangkores tolong madia dikeroyok akimadiyah itu akimadiyah itu dari jaman stream memang senangnya dia solo dia single fighter dia kalau kalau kita naik biasanya beliau turun biasanya gitu dan ini kok apa namanya kalau ikhwan bisa bersabar sedikit dia bisa counter pasti tapi kalau gak bisa sabar ya gak bisa ditonton aja udah scroll pindah ngapain ditonton kayak gitu aja sih make it simple make it simple through with fun tentang ini lagi apa nih lagi kabalkan DWA orang yang musim teman-teman musim udah kemana saya hajar kemarin diwaktu masih agnostik bahkan saya odogin lagi iya iya karena itulah lu tuh apa namanya jangan kalau tongkrongan islam yang kayak begitu jangan diajak debat mereka gak dipersiapkan untuk debat mereka itu oh iya betul-betul bukan mereka lemah itu bukan bukan lemah karena memang ikhmunya gak dibekali kesana beda sama kita betul-betul ya gak tau sih karena gini bre debat debat itu gak bikin lu masuk debat itu gak bikin lu masuk sorga lu pelajari islam makanya mereka ya debat ngapain gak penting gitu-gitu bukan berarti salah ya itu bener loh debat itu sebenarnya gak penting cuma kami yang disini adalah orang-orang yang terpanggil girohnya untuk membantahi syubhat dan fitnah yang datang kepada islam dari siapa dari para penghujad di linawijaya kiamat open camp bangun oh gitu ya masa coba kita lihat mukanya ayo poco bergerak lah ada yang screenshot gak kalau ada yang screenshot kirim-kirim mana ada kagak ada ini linawijaya ah ngarang 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 naik penginjil tiktok penginjil tiktok sakit hati sama kores gua mau naik pakai akun yang manapun sekali tahu itu suara gua diturunin gak mau penginjil tiktok ada kores gitu mau ditaruh soviat kiamat zang gitu di tempatnya penginjil tiktok ada kores kores diturun tidak kuat dia gak bisa dia oh ini ya untuk 1100 ya ikhwan bisa belilah Tuhan yang benar adalah Tuhan yang menghadiahkan kita dengan 72 bidadari bukan Tuhan yang mengawini kitanya oke itu ya ikhwan hati-hati harus bangga gitu mending mana kawin sama bidadari atau kawin sama Tuhan ya kalau kawin sama Tuhannya ya sono agama sebelah son hai kasa nanti di trek terengat enggak ada ya oh lagi pada ngapain bes udah pada di kamar masing-masing dari tadi guru di kamar kayaknya beliau udah tidur guru nama siapa sekamarnya sendiri sama ini mas sekretarisnya terus sama banyak lah dia ada sopir berkaris ada tangan satu room enggak eh di kamarnya turun sama siapa ini pada nongkrong disitu oke oke tapi kayaknya kalau udah seperti kayak gini udah pada bubar terus kita ngapain bes NPC NPC bubaran aja kita nyari hotel kita nyerang di komal-komalnya aloh kesipan ayah sedikit lagi nyerang ya tau dia dah ngapain dia nyerang kali kayak nyerang eh lihat dong ini udah dateng apa tuh tunggu 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 eh tunggu dulu gue mau lihat eh malah open game muslim pride muslim pride muslim pride muslim mau kembal belakang loh nah beta janji beta jaga nah ini nih bes udah dateng bes wuuh wuuh udah dateng teng 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 gimana gimana rasa rasanya maksudnya sakti banget bes sakti banget full pagi full pagi sampai siang gimana